Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 3 Tem Goatwa dan Hong Giyoksia terus ribut mulut Dalam pandangan siapapun, itu merupakan hal yang wajar Sebab mereka berdua sebaya, ilmu silat mereka pun mungkin berselisih tidak jauh Tapi begitu Tem Goatwa membuka mulut, nadanya sungguh besar Itu membuat air muka Hwe Hong Siankou berubah hebat Begitu pula si pecut emas Hong San, hatinya terasa tidak enak sekali Lebih-lebih Hong Giyoksia Saking gusarnya gadis itu malah tertawa Haha, tidak salah, kami memang tidak tahu mampus Tapi kenapa kau tidak segera turun tangan membalas kematian Luhujin? Tem Goatwa maju selangkah dan menghardik Sambutlah Badannya bergerak Ia tidak menyerang Hong Giyoksia, melainkan berkelebat ke belakang gadis itu Gerakannya sungguh ringan sekali Melihat sikapnya, ia tidak seperti mau bertarung dengan Hong Giyoksia Malah tampak seakan mengajaknya bermain kucing-kucingan Hong Giyoksia segera memutar badannya, sekaligus membentak Mau lari kemana? Kering suara lihat HW Esoh Simlun Ternyata Hong Giyoksia telah menyerangnya dengan jurus HW EO Sianghui Sepasang burung gagak api berterbangan Di saat bersamaan, badan Tem Goatwa pun berputar Sekaligus menepuk dengan telapak tangannya Pukulan itu, boleh dikatakan sama sekali tidak akan mengenai badan Hong Giyoksia Sebab mengarah ke sisi gadis itu Akan tetapi, rantai yang melekat di lengannya Justru melayang mengeluarkan suara menduru Mengarah lihat HW Esoh Simlun Hong Giyoksia adalah murid didikan HW EO Siang Kou Bahkan ia memiliki ilmu warisan dari ayahnya Maka, kepandainya boleh dikatakan sudah tinggi sekali Namun ia belum pernah menghadapi jurus seaneh itu Kering terdengar suara benturan senjata Gelang bergerigi di ujung rantai Hong Giyoksia Menjepit ujung rantai Tem Goatwa Namun mendadak Tem Goatwa menyentak rantainya Sehingga ujung rantai itu meliuk bagaikan ular Terlepas dari jepitan gelang bergerigi itu Betapa terkejutnya Hong Giyoksia Walaupun mereka bergebrak hanya satu jurus Dan belum tahu siapa menang atau kalah Tapi ketika kedua senjata itu beradu Lihat HW Esoh Simlun tidak dapat menjepit rantai itu Sudah merupakan hal yang amat mengejutkan Sebab Sebonnet Niu yang memiliki ilmu pedang yang amat lihai dan dasyat Pedangnya masih kutung beradu dengan lihat HW Esoh Simlun Dan kalau begitu apakah luakang Tem Goatwa lebih tinggi dari Sebonnet Niu Hong Giyoksia tersentak dan tidak berani berlaku ayah lagi Namun Tem Goatwa telah bergerak ke belakangnya Hong Giyoksia tertawa dalam hati Lalu perlahan-lahan memutar badannya Di saat itu pula badan Tem Goatwa ikut berputar ke belakang gadis itu Mendadak Hong Giyoksia bersiul panjang Sekaligus mengibaskan lengan kanannya ke belakang tanpa memutar badannya Ternyata adalah jurus tohang pang HWE Membalikan angin membantu api Senjata lihat HW Esoh Simlun itu berkelebatan mengeluarkan cahaya Dan gelang bergerigi di ujung rantai mengarah dada Tem Goatwa Menghadapi jurus andalan itu, Tem Goatwa sama sekali tidak gugup Malah tampak tenang dan bisa tertawa pula Haha Di saat bersamaan, dia menggoyangkan sebelah tangannya Maka rantai yang melekat di lengannya ikut berputar-putar Kemudian menangkis lihat HW Esoh Simlun kering suara benturan kedua senjata itu Mendadak gelang bergerigi itu berputar menjepit rantai besi Sehingga mengeluarkan suara krak Dan rantai itu terjepit Pada saat itu pula tangan kiri Tem Goatwa pun bergerak Bukan main terkejutnya Hong Giyoksya Sebab tahu-tahu kakinya terasa sakit sekali Ternyata rantai di lengan kiri Tem Goatwa telah melingkar di kaki gadis itu Di saat bersamaan, gadis itu pun merasa ada serangkum tenaga menyerang ke arahnya Maka tanpa mampu lagi dia terjatuh ke belakang Karena lihat HW Esoh Simlun menjepit rantai di lengan Tem Goatwa Maka ketika dia jatuh, Tem Goatwa pun ikut jatuh menindihnya Ahsyia berhenti seru HW Ehong Siankong cepat Han Giyoksya tidak mendengar seruan burunya Sebaliknya malah memukul ke arah Tem Goatwa Mendadak Han Giyoksya merasa kakinya yang sakit itu menjadi lenggang Ternyata rantai yang melingkar di kakinya telah mengarah dirinya Betapa terkejutnya Han Giyoksya Tanpa banyak berpikir lagi dia langsung meloncat ke belakang beberapa depa Dan lihat HW Esoh Simlun pun dilepaskannya Berak-ak Rantai itu menghantam lantai Membuat lantai itu pecah tidak karuhan Kini Han Giyoksya baru tahu akan kelihayan Tem Goatwa Sebab senjata andalannya telah berpindah ke tangan gadis itu Baru mengerti sedikit ilmu silat Sudah berani bertarung dengan orang Haha Belum lenyap suara tawa Tem Goatwa Dia sudah mengibaskan tangannya Lihat HW Esoh Simlun itu meluncur keluar Kemudian terdengar suara yang amat memekakkan telinga Ternyata senjata itu telah menancap di tembok keluar Di saat kedua gadis itu bertarung Lu Sinkong sudah membopong mayat istrinya Setelah lihat HW Esoh Simlun terlempar keluar Tem Goatwa berkata Lu Chong Piao tahu, mari kita pergi Lihat siapa yang masih berani menghadang Han Giyoksya segera berseru Ayah Guru Maksudnya agar Han San dan HW E Hang Siankou Menghadang kepergian Lu Sinkong Gantem Goatwa Namun ketika Han Giyoksya mendongakan kepala Dia pun tertegun Tampak wajah HW E Hang Siankou Berubah agak kehijau-hijauan Sedangkan si pecut emas Han San Tetap berdiri mematung Dengan wajah pucat pias Sikap mereka kelihatan seperti telah menyaksikan sesuatu yang amat menakutkan Han Giyoksya tertegun Sebelum ia bersuara Tem Goatwa dan Lu Sinkong sudah berjalan keluar Han Giyoksya cepat-cepat menghampiri Han San dan HW E Hang Siankou Seraya bertanya Ayah dan guru kenapa sih? Si pecut emas Han San menghala nafas panjang Sedangkan HW E Hang Siankou gam saja Han Giyoksya tercengang menyaksikan sikap mereka berdua Ayah dan guru membiarkan mereka pergi Ya sudahlah Ada urusan apalagi sih? Si pecut emas Han San tetap tidak menyaut Ia hanya mengangkat sebelah tangannya Lalu membelai-belai rambut Han Giyoksya Selang beberapa saat kemudian Barulah ia berpaling seraya berkata Siankou, lebih baik bawa Asia pergi bersembunyi ke HW E Hang Bundulu HW E Hang Siankou manggut-manggut Itu baik juga Asal dia membawa lihat HW E Soh Sim Lungku HW E Hang Bundulu Pasti menerimanya Walau Han Giyoksya tidak tahu apa yang terjadi Namun pembicaraan si pecut emas Han San dengan HW E Hang Siankou Justru mengenai dirinya seakan telah mengikat permusuhan dengan seorang musuh tangguh Maka ayah dan gurunya menghendaki dirinya pergi ke HW E Hang Bund untuk menghindar Perlu diketahui, hati Han Giyoksya amat keras Bahkan sifatnya pun seperti gurunya pula Maka, mendengar ucapan itu ia langsung berkata Ayah aku tidak mau kemana-mana Si pecut emas Han San menghela nafas panjang Asia, bagaimana sifatmu ayah tahu jelas Namun biar bagaimanapun kau harus mendengar perkataan ayah dan siankou Jangan keras hati, ayah tentu akan senang sekali Han Giyoksya berpikir Kelihatannya apa yang dikatakan ayah dan gurunya harus dituruti Tiada gunanya membangkang Meninggalkan tempat ini menuju ke HW E Hang Bund atau tidak Itu tentu bergantung pada dirinya sendiri Maka ada baiknya menurut Oleh karena itu, Han Giyoksya manggut-manggut Ayah, kenapa aku harus ke HW E Hang Bund, bolehkah aku mengetahuinya? Si pecut emas Han San menggeleng-gelengkan kepala Kelah kau akan mengetahuinya Kini lebih baik kau tidak banyak bertanya Han Giyoksya tidak banyak bertanya lagi Aku akan berpergian jauh, harus berkemas-kemas dulu, katanya Setelah itu, dia mengambil senjata lihat HW E Soh Simlun yang menancap di tembok lalu masuk ke dalam Si pecut emas terus memandang punggung putrinya Lama sekali barulah duduk Si O Kou, ketika gadis itu baru masuk Kelihatannya kau mengenalnya, itu kenapa? Kening HW E Hang Sian Kou berkerut-kerut Kemudian menarik nafas dalam-dalam seraya menyaut Aku tinggal di puncak menara HW E Hang Sian Kira-kira dua bulan yang lalu aku pernah melihatnya bersama seorang pemuda pesiar di HW E Hang Sian Ketika itu banyak orang pesiar di sana, tapi mereka berdua menerobos ke sana kemari dengan gesit sekali, maka dapatku ketahui mereka memiliki ginkang tingkat tinggi Karena mereka berdua masih begitu muda, maka ku panggil mereka Setelah ku tanya, mereka mengaku sebagai kakak beradik bermarga Cem, sedang menunggu ayah mereka di H.O. Uyok Namun siapa ayah mereka, keduanya tidak memberitahukan Selanjutnya aku masih sering melihat mereka, namun baru-baru ini tidak pernah melihat gadis itu Dia entah kemana lalu muncul mendadak dengan sepasang lengannya terbelanggur rantai besi Kalau tadi dia tidak mengeluarkan jurus itu, mungkin aku sama sekali tidak tahu asal-usul dan sumber ilmu silatnya Si pecut emas Hang Sian menarik nafas dalam-dalam Kalau begitu, sementara ini ayah mereka tidak berada di Suce O Kelihatannya memang begitu Mereka kakak beradik berusia belum 20, tapi kepandayan mereka sudah begitu tinggi Dapat dibayangkan bagaimana kepandayan ayah mereka, kata H.W. Hang Sian Kou Sampai di sini, mereka berdua diam, tidak berbicara apa-apa lagi Hang Giyok Sia yang telah berkemas itu berjalan ke ruang besar, maka mendengar pembicaraan ayah dan gurunya Apa yang dibicarakan mereka berdua, tidak terlewat dari telinganya Namun pembicaraan terakhir, dia tidak mengerti siapa yang dimaksudkan Hanya tahu mereka kakak beradik, masih berada di wilayah H.O. Uyok Tiba-tiba di depan matahang Giyok Sia muncul sebuah bayangan orang, maka dia bertanya dalam hati Siapakah dia? Bayangan yang muncul di depan matanya adalah bayangan seorang pemuda berbadan kurus namun tampan Ketika Hang Giyok Sia berada di puncak menara H.O. Uyok bersama H.W. Hang Sian Kou Untuk melatih lihat H.W. Soh Simlun Hoat, ilmu gelang api Dalam kurun waktu setengah tahun, Hang Giyok Sia ke puncak menara H.O. Uyok itu di malam hari Itu agar tidak diperhatikan orang Setengah bulan yang lalu, setiap kali dia meninggalkan menara H.O. Uyok Pasti merasa ada seseorang menguntitnya Orang itulah yang muncul mendadak dalam benaknya yang merupakan pemuda tampan Apa pekerjaan pemuda itu? Hang Giyok Sia tidak begitu jelas Kelihatannya seperti seorang sastrawan Beberapa kali muncul, pemuda itu selalu mengenakan jubah hijau Jubah itu berkibar-kibar terhembus angin Sehingga menambah ketampanannya Membuat hati kaum gadis menjadi berdebar-debar menyaksikannya Pemuda itu memang tampan Sepasang matanya menyorot tajam Maka tidak dapat mengelabungi Hang Giyok Sia Pemuda itu juga adalah kaum rimba persilatan Bagaimana Hang Giyok Sia mengetahui sepasang mata pemuda itu menyorot tajam? Ternyata pemuda itu pernah Menatapnya, maka Hang Giyok Sia melihat sepasang matanya Dalam waktu setengah bulan ini Boleh dikatakan setiap malam Hang Giyok Sia pasti bertemu pemuda itu Namun belum pernah saling menyapa Hang Giyok Sia tidak tahu siapa pemuda itu Tapi kini setelah mendengar pembicaraan Hwe Hang Sian Kou dengan ayahnya Maka dalam benaknya muncul bayangan pemuda itu Si pecut emas Hang Sian dan Hwe Hang Sian Kou tetap duduk diam Hang Giyok Sia memberi hormat kepada mereka Ayah, guru, aku mau pergi Hwe Hang Sian Kou manggut-manggut Ah Sia, setelah kau tiba di kaki Gunung Huian, pasti akan muncul murid Huian Bun Mereka akan menanyakan identitasmu Asal kau memperlihatkan senjata lihat Hwe Soh Sim Lun dan mengatakan mau bertemu ketua Tentu ada orang membawamu ke sana Yang penting kau harus ingat, katakan bahwa aku masih ingin pesiar Maka menyuruhmu ke puncak Gunung Huian belajar ilmu silat Padahal sesungguhnya, Hang Giyok Sia sama sekali tidak berniat pergi ke Huian Bun Namun ia tetap menyahutnya, lalu melangkah pergi Mendadak si pecut emas Hang Sian berseru memanggilnya Ah Sia, Hang Giyok Sia segera menolahkan kepalanya seraya menyaut Ya, ayah Kemudian ia berlari mendekati si pecut emas Hang Sian dan mendekap di dadanya Sebelum mendekap di dada ayahnya, gadis itu melihat sepasang metu ayahnya bersimbah air Dan tak lama air metu itu pun meleleh Belum pernah Hang Giyok Sia melihat ayahnya mengucurkan air metu seperti itu Ayahnya berkepandaian tinggi dan tergolong pendekar gagah Namun kini justru mengucurkan air metu Ketika adiknya menghilang mendadak dan boleh dikatakan dalam bahaya Ayahnya hanya tampak tidak gembira, tapi sama sekali tidak mengeluarkan air metu Kini, ayahnya justru mengucurkan air metu Maka membuat Hang Giyok Sia merasa sedih Kenapa ayah menangis tanyanya sambil mendongakkan kepala Si pecut emas Hang Sian segera tertawa Anak bodoh Kenapa ayah harus menangis? Jangan omong sembarangan Gadis itu amat cerdik Ia tahu bahwa ayahnya begitu Lantaran mengkhawatirkan dirinya Maka, ia segera memanggil ayahnya dengan air metu bercucuran Ayah! Ayah! Si pecut emas Hang Sian menjulurkan tangannya untuk membelai putrinya dengan penuh kasih sayang Kemudian berkata sepatah demi sepatah Nak, jarak dari sini ke gunung Huian amat jauh Kau harus ingat, dalam perjalanan jangan bertarung dengan siapapun Rubahlah sikapmu yang agak buruk Hang Giyok Sia manggut-manggut dan menyahut agak Terisak-isak Aku tahu Berselang sesaat Si pecut emas Hang Sian berkata lagi Setelah kau tiba di puncak gunung Huian Janganlah menelantarkan ilmu pecut yang kuajarkan dan ilmu gelang api yang diajarkan gurumu Berikut lewekang simhoat Ilmu melatih tenaga dalam Kau hanya memperoleh sedikit kulitnya Maka harus terus berlatih dengan giat Tiga-lima tahun kemudian Kau pasti akan berhasil menguasai semua ilmu itu Aku tidak akan pergi menengokmu Kau pun tidak perlu merindukan kami Pecut emas ini sudah ku bawa sejak kecil Juga merupakan benda pusaka dalam rimba persilatan Ku hadiahkan kepadamu Begitu mendengar perkataan ayahnya Timbulah rasa duka dalam hati Hang Giyok Sia Karena seakan berpisah selamanya dengan ayahnya Pada dasarnya dia adalah gadis yang keras hati Maka dia dapat menekan rasa dukanya Ia manggut-manggut Lalu menerima pecut emas tersebut Namun ketika baru dililitkan pada pinggangnya Mendadak teringat sesuatu Ayah tidak menggunakan pecut emas untuk menjaga diri Si pecut emas Hang San menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak perlu menggunakannya lagi Hang Giyok Sia mendongakan kepala Lala menatap ayahnya dengan tertegun Karena ayahnya tampak bertambah tua Kematian adiknya amat mendukakan hati ayahnya Kini ditambah berbagai masalah Maka si pecut emas Hang San menjadi kelihatan bertambah tua Diam-diam gadis itu menghela nafas panjang Si pecut emas Hang San berpikir sejenak Lalu berkata Masih ada, adikmu Hubungan Hang Giyok Sia dengan adiknya amat baik dan akur Oleh karena itu begitu ayahnya menyinggung adiknya Air matanya tak terbendung lagi Langsung berderai-derai Kemudian ia mengarah tempat lain Sambil berkertak gigi Si pecut emas Hang San menghela nafas Yang mencelakai adikmu dapat dipastikan Bukan Lu Sien Kong Sebetulnya siapa pembunuh itu Masih sulit dipastikan Setelah kau berkepandaian tinggi Jangan lupa menyelidiki hal ini Agar dia terlepas dari tuduhan Hang Giyok Sia mengangguk Si pecut emas Hang San mengibaskan tangannya Pergilah Hang Giyok Sia membalikan badannya Sekaligus melesat keluar Sampai di halaman Air matanya berderai-derai lagi Dia tidak membuka pintu pagar Namun malah mengambil jalan samping menuju halaman belakang yang mana terdapat pohon bambu Dia duduk di situ sambil menangis meraung-raung Karena sifatnya yang keras Maka biasanya ada masalah apapun Tidak akan membuatnya mengucurkan air mata Namun saat ini Dia justru merasakan kedukaan itu Sehingga air matanya mengucur drastak terbendung lagi Apakah musuh ayahnya begitu tangguh dan lihai? Maka merasa percuma menjaga diri dengan pecut emas itu Dan hanya tinggal pasrah saja Meskipun si pecut emas Hansan maupun Hwe Hang Sian Kou tidak memberitahukan apapun Namun Han Giyok Sia dapat mendengar dari nada ucapan ayahnya Yang kedengarannya seperti akan berpisah selamanya Gadis itu terus menangis Setelah puas menangis Barulah dia bangkit berdiri Halaman belakang itu amat luas Sedangkan jumlah anggota keluarga si pecut emas Hansan tidak begitu banyak Maka tiada seorang pun melihat Han Giyok Sia ada di situ Dia berdiri termangu-mangu Sementara Seng Surya mulai condong ke barat Han Giyok Sia merabah senjata Lihat Hwe Esoh Simlun di punggungnya Dan pecut emas yang dipinggang nyala berkertak gigi Dan wajahnya memperlihatkan kekerasan hatinya Kemudian melesat pergi melalui tembok belakang Dalam hatinya ia sudah mengambil keputusan Tidak akan kehoyan bun Melainkan ke Hau Uyok menemui Tem Goatua untuk bertanya sejelas-jelasnya Oleh karena itu Han Giyok Sia langsung menuju bukit Hau Uyok Bukit itu tidak begitu tinggi Namun merupakan bukit yang amat terkenal di luar kota Suceo Konon Raja Go dimakamkan di Hau Uyok Biasanya para pelancong ramai bagaikan semut Tapi saat ini, hari sudah mulai malam, maka para pelancong sudah pulang ke rumah masing-masing Sehingga jalanan tampak sepi Beberapa mil kemudian, Han Giyok Sia sudah merasa angin malam menerpa-nerpa wajahnya Di saat bersamaan, hujan gerimis pun mulai turun Hati gadis itu tercekam oleh berbagai macam masalah Dan itu membuat hatinya tertekan sekali Kini ia menghadapi cuaca demikian, sehingga membuat Perasaannya tidak enak Ia memandang jauh ke depan Dilihatnya bayangan menara di puncak bukit itu Han Giyok Sia memperlambat langkahnya Ia sudah sampai di Hau Uyok Sekaligus ingin tahu pemuda yang sering memandangnya Apakah benar adalah kakak Tem Goatwa Perlahan-lahan ia memasuki bukit Hau Uyok Tak seberapa lama kemudian gadis itu sudah sampai di sekitar telaga pedang Mendadak terlihat sosok bayangan kecil berkelebat di sisi sebuah batu Saat ini, bukan hanya hari sudah gelap, bahkan turun gerimis pula Sudah barang tentu tempat itu jadi sepi sekali Maka ketika melihat sosok bayangan kecil itu, dia tertegun Siapa bentaknya? Bayangan kecil itu sudah berada di balik batu itu Tapi begitu mendengar suara bentakan, dia justru berkelebat keluar seraya menyaut Kakak Tem, kau sudah kembali? Paman Tem menyuruhku menunggumu di sini Begitu mendengar suara sahutan itu, tergeraklah hati Han Giyok Sia Ia menoleh kepalanya ke belakang, namun tidak tampak orang lain datang Tidak salah, memang aku yang kemari Sudah lama kau menunggu ku di sini sahutnya Han Giyok Sia sungguh cerdik Ketika mendengar suara itu, ia yakin bahwa yang bersuara itu adalah seorang pemuda Dalam kegelapan pemuda itu mengira dirinya itu adalah Tem Goatwa, maka bertanya begitu Oleh karena itu, Han Giyok Sia menggunakan siasat untuk bercakap-cakap dengannya guna mengorea sedikit Keterangan Terdengar pemuda itu berkata Kakak Tem, ternyata kau mengenaliku Sembari berkata, dia pun menyapa Han Giyok Sia Walau gelap tapi Han Giyok Sia dapat melihat dengan jelas wajah pemuda itu, ternyata masih remaja dan setinggi Han Giyok Sia Usianya sekitar 4-15 tahun, namun tampak gagah dan sepasang matanya bersinar terang Han Giyok Sia sama sekali tidak kenal siapa dia Pemuda itu menunggu Tem Goatwa di tempat ini, tentunya punya hubungan dengan gadis tersebut Tapi nada perkataannya kedengarannya belum pernah bertemu Tem Goatwa Karena itu, Han Giyok Sia hendak menyamar sebagai Tem Goatwa Itulah siasatnya untuk mengorek sedikit keterangan dari mulut anak remaja tersebut Gadis itu tersenyum-senyum Tentu Selain kau menunggu di sini, sudah pasti tiada orang lain Anak remaja itu tersenyum Sungguh mengherankan, senyumannya menyerupai senyuman anak dewasa Kakak Tem, kata Paman Tem kau pergi menengok ayahku Apakah ayahku sudah tiba di Suceau? Sudah setengah bulan aku meninggalkan rumah, ayahku pasti panik sedikit Apakah ayahku pernah menanyakan tentang diriku? Sesungguhnya Han Giyok Hwa amat gembira, sebab anak remaja itu sama sekali tidak tahu identitasnya Akan tetapi, ketika anak remaja itu berkata begitu, justru membuatnya tertegun Sebetulnya siapa kau tanyanya? Pertanyaan tersebut nyaris dilontarkan, namun masih dapat ditahan dalam tenggorokan, kemudian menyaut Sudah sampai, dia amat rindu kepadamu Anak remaja itu segera bertanya Ibuku juga sudah datang? Dia tidak memarahiku? Kini mereka berada di mana? Bolehkah kau membawaku pergi menemui mereka? Han Giyok Hsia semakin tertegun Ia merasa nada perkataan anak remaja itu mengarah pada Lusinkong, tapi dia masih kurang yakin Saat ini, anak remaja itu menyinggung tentang ibunya, membuat Han Giyok Hsia menjadi bercuriga Karena menyamar sebagai Tem Goat Hwa, tentunya tidak bisa bertanya tentang asal-lusul anak remaja itu Tapi dalam hatinya justru timbul suatu ide, maka ia berkata dengan suara rendah Adik kecil, di sini bukan tempat untuk bercakap-cakap, lebih baik kau ikut aku Han Giyok Hsia menjulurkan tangannya menarik lengan anak remaja itu untuk diajak pergi Mereka baru berjalan beberapa depa, tiba-tiba terdengar suara langkah yang tergesa-gesa dari kejauhan Han Giyok Hsia segera memandang ke arah datangnya suara Dilihatnya dua sosok bayangan yang tinggi dan pendek berkelebat Bayangan yang tinggi membopong seseorang Begitu, melihat, Han Giyok Hsia sudah tahu bahwa sosok bayangan tinggi itu adalah Lusin Kong Yang dibopongnya adalah mayat sebonet Niu Ada pun bayangan pendek tentunya Tem Goat Hwa Hati Han Giyok Hsia tersentak, sedangkan anak remaja itu pun telah melihat mereka Han Giyok Hsia segera berbisik Adik kecil, pendatang itu bukan orang baik, kau tidak boleh bersuara Anak remaja itu menyahut dengan suara rendah kakak Tem, salah satu dari mereka mirip ayahku Kini Han Giyok Hsia sudah mengerti bahwa anak remaja itu memang putra kesayangan Lusin Kong dan sebonet Niu yang bernama Luleng Seketika juga, muncullah berbagai macam urusan dalam benak Han Giyok Hsia Ia, teringat akan kematian adiknya yang mengenaskan Usianya sebaya dengan Luleng, tinggi dan besar badan mereka sama pula Akan tetapi, adiknya telah binasa Berdasarkan apa yang dikatakan Lusin Kong, kedengarannya juga kehilangan anak kesayangannya Namun, putra Lusin Kong itu bukankah masih hidup segar bugar dan berada di sisinya? Dalam hati Han Giyok Hsia memang telah menganggap Lusin Kong dan istrinya yang mencelakai adiknya Mereka menaruh kepala itu ke dalam kotak kayu, kemudian diantar ke rumahnya itu semata mecoh Hanya ingin membunuh si pecut emas Han Sanayahnya dan dirinya Kini, Luleng muncul mendadak di bukit Hsia Membuatnya lebih yakin, bahwa apa yang dikatakan Lusin Kong, semua itu hanya bohong belaka Api kebencian dalam hatinya, makin lama makin berkobar Dia sungguh ingin turun tangan seketika juga untuk menghabiskan nyawa Luleng Sedangkan Luleng di saat ini, sama sekali tidak berjaga-jaga Maka boleh dikatakan tidak sulit membunuhnya Perlahan-lahan Han Giyok Hsia mengangkat tangannya, tapi justru tidak untuk memukulnya Mendadak gadis itu ingin tahu satu hal, yakni keluarga Lul dan keluarga Han punya dendam apa Kenapa Lusin Kong begitu tega membunuh adiknya? Lagipula Lusin Kong dan Tem Goatwa sudah berada di sekitar tempat tersebut Setelah Han Giyok Hsia mengangkat tangannya, segeralah menotok Luleng Sedangkan Luleng menganggap gadis yang berada di sisinya itu adalah Tem Goatwa Lagipula sejak meninggalkan Tian Hou Piao Kiok, dia mengalami berbagai macam bahaya Kemudian ditolong oleh orang yang dipanggil paman Tem itu Maka terhadap Tem Goatwa, dia sama sekali tidak bersiap-siap menjaga segala kemungkinan Begitu menotok, Han Giyok Hsia justru menotok jalan darah Tai Pai Hiap di tubuh Luleng, sehingga membuatnya tak bisa bergerak sama sekali Han Giyok Hsia pun merebahkan dirinya, lalu bersama-sama bersembunyi di tempat itu Di saat bersamaan, Tem Goatwa dan Lusin Kong telah tiba di tempat itu, hanya terpisah beberapa depa saja Sampai di situ, Tem Goatwa berhenti Itu membuat jantung Han Giyok Hsia menjadi bergebar Tidak karuan, takut tempat persembunyiannya mereka ketahui Terdengar Tem Goatwa berkata Lu Chong Piao tahu, tidak baik kau terus membopong mayat Lu Hu Jin, lebih baik kuburkan saja di sini Lusin Kong menyahut dengan suara parau Tidak Biar bagaimanapun aku harus membawa mayat istriku ke Tiam Chong, biar Tiam Chong Pai yang menguburnya di Hunlem Tem Goatwa menghela nafas panjang Lu Chong Piao tahu, aku lihat lu kamu telah sembuh Kalau kau ingin melanjutkan perjalanan, aku pun tidak akan menghalangi waktumu Tapi apakah kau sama sekali tidak mau menemui ayah dan saudaraku? Lusin Kong menyaut Nona Tem, maksud baikmu ku terima dalam hati Tapi dendam kematian putra dan istriku masih belum terbalas, itu membuatku tidak bisa lama-lama di sini Tem Goatwa segera berkata Lu Chong Piao tahu, kalau bukan kalian suami istri yang menyelamatkan diriku di rumah Kim Kutlo, mungkin saat ini aku masih dirantai Hanya saja Nona Tem mau mengatakan apa, katakanlah sahut lu Sinkong cepat Tem Goatwa segera berkata Lu Chong Piao tahu, maafkan aku berterus terang Siang tadi ketika kita meninggalkan rumah si pecut emas Honsan, aku melihat ada beberapa jago tangguh dari Hoa San Pai, berjalan mondar-mandir di depan rumah itu karena kau kelewat berduka, maka tidak melihat mereka Aku sengaja memutar dan kembali ke halaman belakang rumah Honsan, menunggu sampai malam di taman bambu yang rimbun itu, barulah kemari Kalaukah seorang diri melanjutkan perjalanan ke Tiam Chong dan Gobi, yang begitu jauh, aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirimu Lu Sinkong tertawa Haha, Nona Tem, terima kasih atas perhatianmu Mereka itu sama sekali tidak berada dalam mataku Harap Nona Sudi menyampaikan salamku kepada ayah dan saudaramu, aku mau pamit sekarang Usai berkata begitu, Lu Sinkong melesat pergi Dalam waktu sekejap, dia telah lenyap di telan kegelapan malam Walau pembicaraan mereka tadi tidak begitu keras, namun Hong Giyok Xia dapat mendengarnya dengan jelas Setelah Lu Sinkong pergi, barulah Hong Giyok Xia berpaling untuk memandang Lu Leng Di saat bersamaan, Hong Giyok Xia juga teringat akan kematian adiknya yang begitu mengenaskan, maka dia pun amat gusar Sudah barang tentu mereka berdua saling menatap dengan penuh kebencian Lama sekali barulah Hong Giyok Xia mendongakan kepala Tampak Tem Goatwa duduk di atas sebuah batu Tak lama dia bangkit kembali, lalu berjalan mondar-mandir Kelihatannya dia sedang menunggu seseorang dengan tidak sabaran Hong Giyok Xia mengintipnya sambil menahan nafas Tak seberapa lama kemudian, di sebelah barat laut terdengar suara yang amat nyaring, yaitu suara orang membaca shair Asap tebal di dalam rimba, gunung dingin hati berduka, ada orang merana di loteng, burung-burung berterbangan Di mana adalah tempat tinggal? Itu adalah shair li tetpek, yang amat terkenal Suara belum sirna, orangnya sudah mendekat Bukan main cepatnya gerakan orang itu, bahkan tak mengeluarkan suara sedikit pun Hong Giyok Xia memandang si pendatang itu Seketika juga hatinya berdebar-debar Si pendatang itu tidak lain pemuda kurus yang tampan itu, yang sering dilihatnya setiap malam dalam waktu setengah bulan ini Setelah mendekat, Tem Goatwa menyapanya seraya memanggil Kakak, hati Hong Giyok Xia tertegun Ternyata dugaannya tidak meleset, pemuda itu memang kakak Tem Goatwa Oleh karena itu, dia terus menahan nafas sambil pasang kuping, karena ia yakin bahwa mereka berdua akan membicarakan sesuatu Eh! Adik, kenapa kau kemari seorang diri Tem Goatwa menghela nafas panjang? Lucong Pioto sudah pergi Gadis itu memberitahukan Pemuda itu segera bertanya Apakah mereka tetap akan pergi ke Tiam Cong dan Godi untuk mengundang para jago tangguh, membuat perhitungan dengan Liok Chi Sian Sing? Tem Goatwa tampak tercengang Tentu Memangnya kenapa pemuda itu kelihatan terkejut? Hah? Adik, kau tidak bertemu ayah Tem Goatwa menyaut Tidak gadis itu menggelengkan kepala ayah kemana? Celaka seru pemuda itu Kakak, apa yang celaka Tem Goatwa menatapnya? Ada kejadian apa? Cepatlah beritahukan pemuda itu segera menyaut Kini tiada waktu untukku menutur, karena kita harus segera pergi mencari Lusin Kong Tem Goatwa terheran-heran Dia menatap pemuda itu dengan tidak mengerti Mengapa? Tanyanya kemudian Pemuda itu menyaut Putranya tidak mati Kalau kita tidak segera pergi menyusulnya, bukankah akan terjadi pertarungan mati-matian antara Bu Yei San, Tiam Cong dan Gobi? Tem Goatwa tampak tertegun Putra Lusin Kong tidak mati Bagaimana kau tahu? Legakanlah hatimu, pasti belum jauh dia pergi Tuturkanlah Dulu kejadian itu pemuda itu tersenyum Kenapa kau tidak sabaran? Mengenai kejadian itu, aku pun tidak begitu jelas Sore ketika kau pulang, juga tidak memberitahukan pergi kemana selama setengah bulan ini Sebetulnya kau pergi kemana dan kenapa sepasang lenganmu terbelenggu sepasang rantai? Dengarkanlah Lusin Kong dan istrinya ke tempat tinggal si pecut emas Han San, kemungkinan besar mereka akan bertarung Karena aku melihat nona Hong tergesa-gesa dan dalam kemarahan besar mengundang Hwe Hong Siankou, gurunya Kau tidak dapat bersabar sama sekali, langsung pergi sih Kalau kau bersabar sedikit sampai ayah pulang, bukankah kau akan tahu itu? Tem Goatwa mengendus dingin Hektometer Masih bilang aku tidak sabaran? Aku justru telah terlambat selangkah sampai di sana, sebonet nimau telah binasa Apabila terlambat lebih lama lagi, nyawa Lusin Kong pun sulit diselamatkan Pemuda itu tampak terkejut sekali Adik, benarkah perkataanmu itu? Mengapa aku harus membohongimu sahutem Goatwa? Pemuda itu menghela nafas panjang Kalau begitu, antara Lusin Kong, si pecut emas Honsan dan Hwe Hong Siankou sudah mengikat suatu permusuhan Memang begitu, sahutem Goatwa Pemuda itu berjalan mondar-mandir sejenak dengan kepala tertunduk Han Giyoksia yang mengintipnya dapat Melihat wajahnya yang muram sekali Terdengar tem Goatwa berkata Kakak, terus terang Lusin Kong dan istrinya pernah menyelamatkanku Tidak hanya mereka dengan si pecut emas Honsan dan Hwe Hong Siankou terikat suatu permusuhan Tapi aku dengan mereka juga telah terjadi suatu pertikaian pula Tadi aku telah bertarung dengan putri Honsan Pemuda itu tampak terkejut sekali Kemudian ia menjulurkan tangannya untuk menggenggam lengan tem Goatwa Adik, kau, kau melukainya? Han Giyoksia dapat mendengar Nada pertanyaan itu penuh mengandung perhatian Itu membuat hatinya berbunga-bunga Terdengar tem Goatwa tertawa dingin Kakak, tidak begitu lama aku pergi Apakah kau telah berkenalan dengan dia? Pemuda itu segera menyaut Tidak, dik Kau, kau telah melukainya tem Goatwa menyahut dingin Kalau aku melukainya, kau mau apa sepasang alis pemuda itu terangkat sedikit Aku akan mengantar obat kepadanya, agar dia lekas sembuh katanya Mungkin dia tahu kau adalah kakakku, tidak mau menerima kebaikan mulu Kata Tem Goatwa Pemuda itu tersenyum getir Aku mengantar obat ke sana setulus hati, kenapa dia tidak mau terima? Mendengar sampai di situ, hati Hon Giyoksya bergejolak Bahkan terasa hangat pula Di saat seorang gadis remaja tahu ada orang mencintainya Tentunya akan berperasaan demikian Itu adalah perasaan cinta mulai bersemi Gembira, hangat, malu-malu dan lain sebagainya Begitu pula Hon Giyoksya Dengan tertegun dia memandang pemuda itu Dan dalam hatinya berseru-seru Kau mengantar obat untukku, aku pasti menerimanya di saat bersamaan Wajah Tem Goatwa justru berubah Kakak, bagaimana seandainya dia telah mati di tanganku? Wajah pemuda itu langsung berubah pucat pias Lalu menyurut mundur beberapa langkah dan membentak Adik Tem Goatwa tertawa geli Kakak, kenapa kau begitu cemas? Legakanlah hatimu, aku cuma merebut senjata Lihat HW Esoh Simlun saja Sama sekali tidak melukainya Pemuda itu menghela nafas lega Wajahnya pun mulai kembali normal Dasar Adik, jangan omong yang bukan-bukan lagi Kita harus segera pergi menyusul Lusin Kong Memeritahukannya bahwa putranya belum mati Tem Goatwa mengangguk Baik Mereka berdua lalu berjalan pergi sambil bercakap-cakap Sayup-sayup masih terdengar pemuda itu berkata Kata ayah, tidak lama lagi dalam rimba persilatan akan terjadi badai Ayah akan berusaha mencegah badai itu Tapi khawatir kemampuannya terbatas Kata-kata berikutnya, sudah tidak terdengar lagi oleh Hon Giyoksya Namun tetap tampak punggung kedua orang itu Karena rembulan sudah mulai bersinar Hon Giyoksya terus memandang punggung pemuda itu Di saat bersamaan terdengar suara kereta yang datangnya sungguh cepat sekali Tak beberapa lama kemudian tampak sebuah kereta kuda mewah berpacu cepat sekali Saat ini, Tem Goatwa dan kakaknya sudah sampai di sebuah tikungan Kereta kuda itu justru mengarah ke sana, lalu menghadang mereka Di saat bersamaan, terdengarlah suara harpa yang amat nyaring menusuk telinga Sungguh mengherankan, suara harpa itu entah berasal dari mana Di saat itu pula kereta kuda tersebut pun berjalan dengan perlahan-lahan Tentunya membuat Hon Giyoksya tercengang, tapi dia justru menyaksikan suatu keanehan Begitu mendengar suara harpa itu, Tem Goatwa dan kakaknya mendadak membalikan badannya Lalu melesat ke tempat persembunyian Hon Giyoksya Gadis itu memang tidak mau bertemu Tem Goatwa, namun ingin sekali menjumpai pemuda itu Di saat hatinya sedang bertentangan, barulah diketahuinya bahwa Tem Goatwa dan kakaknya tidak mengarah kepadanya Melainkan bergerak cepat berputar Putar membentuk sebuah lingkaran besar Tercekat hati Hon Giyoksya, kemudian mendengar dengan seksama suara harpa itu Sepertinya berasal dari kereta, namun kedengarannya juga berasal dari empat penjuru Sementara wajah Tem Goatwa dan kakaknya, tersirat suatu penderitaan, tapi masih terus berputar-putar di tempat itu Mengenai kepandayan Tem Goatwa, Hon Giyoksya telah merasakannya, sudah pasti kepandayan kakaknya tidak akan berada di bawahnya Walau usia mereka berdua belum begitu besar, tapi kepandayan mereka sudah mencapai tingkat tinggi Melihat keadaan mereka, jelas keduanya masih tidak tahu bahwa dirinya terus berputar di situ, melainkan mengira berlari ke depan Kekuatan apa yang telah mempengaruhi mereka? Padahal mereka memiliki luakang yang cukup tinggi, namun masih dapat dikendalikan orang Apakah suara harpa itu yang mempengaruhi mereka? Hon Giyoksya mencoba mendengarkan suara harpa itu dengan seksama Tak lama dia pun merasa semangatnya agak terbetot Kini dia berani memastikan, bahwa orang yang memetik harpa memiliki luakang yang amat tinggi sekali Segeralah dia menghimpun hawa murninya, setelah itu barulah dia bisa merasakan agak tenang Dia memandang ke depan lagi Dilihatnya Tem Goatwa dan kakaknya masih terus berputar-putar, sedangkan kereta kuda itu bergerak perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, namun kusirnya tidak terlihat, entah berada di mana Dalam hati Hon Giyoksya tahu, suara harpa itu bukan ditujukan kepadanya, maka dia tidak terpengaruh Berdasarkan situasi itu, Tem Goatwa dan kakaknya tidak akan mengalami suatu luka, lagi pula ayah mereka tentunya bukan orang biasa Lebih baik cepat-cepat meninggalkan tempat ini Setelah mengambil keputusan tersebut, dia pun mengapit luleng lalu melesat pergi Tujuannya ke menara HOU YOK Sayup-sayup dia masih mendengar suara harpa itu Berselang beberapa saat mereka sudah sampai di menara tersebut, kemudian langsung masuk dan naik ke tingkat teratas, yaitu tempat tinggal HWE Hang Siankou Han Giyoksya telah faham keadaan di menara itu Maka begitu mendorong daun pintu tingkat teratas itu, dia pun langsung masuk sekaligus menaruh luleng di iantai, dan membalikan badannya untuk melihat keluar Menara itu sangat tinggi, lagi pula terletak di atas bukit Maka dari menara tersebut, orang bisa memandang sejauh 10 mil tampak di tempat tadi tem Goatwa dan kakaknya masih terus berputar-putar Dalam hati Han Giyoksya semakin merasa heran Dia tidak mempedulikan luleng yang tergeletak di lantai, hanya terus memandang tem Goatwa dan kakaknya Berselang beberapa saat kemudian, terlihat sebuah lengan terjulur keluar dari dalam kereta itu Pelaak Sebuah pecut bergerak mengeluarkan suara Kereta kuda itu berpacu cepat ke depan, sedangkan suara harpa itu makin rendah Saat ini Han Giyoksya berada di dalam menara tingkat Teratas Jarak dirinya dengan tem Goatwa dan kakaknya begitu jauh, maka dia tidak dapat mendengar percakapan tem Goatwa dan kakaknya Setelah suara harpa itu berhenti, tem Goatwa dan kakaknya pun berhenti berputar Mereka berdua tampak tertegun, kemudian melesat pergi Dalam sekejap keduanya sudah lenyap dari pandangan Han Giyoksya Sementara Han Giyoksya masih tetap berdiri di dekat jendela Ia terus memandang ke tempat itu sambil melamun Ternyata dia sedang mengingat kembali kata-kata pemuda itu, sehingga hatinya merasa kehilangan sesuatu Setelah pemuda itu lenyap dari pandangannya, barulah ia membalikan badannya Kini hari sudah mulai terang Namun ketika ia membalikan badannya, di depan matanya tetap gelap gulita Han Giyoksya menghela nafas panjang Kemudian ia mengeluarkan sebuah batu api, dan menyalakan lampu yang tergantung di ruangan itu Dalam waktu setengah tahun ini, setiap malam dia pasti kemari, namun tidak pernah memperhatikan bangunan menara itu Tingkat teratas menara itu menyerupai sebuah kamar Di dalamnya terdapat sebuah meja, sebuah kursi dan boleh dijadikan tempat tinggal Setelah lampu dinyalakan, gadis itu tampak tertegun, bahkan sepasang matanya terbelalak lebar Dia ingin berteriak tapi tidak dapat mengeluarkan suara Wajahnya penuh diliputi kedukaan Ayah Ayah ia menubruk ke depan Ternyata ia melihat di dinding ruangan itu muncul sosok bayangan Bayangan itu tinggi besar, jelas bukan luleng Lagi pula ia menaruh luleng di lantai, sedangkan bayangan itu berdiri bersandar di dinding Rambut orang itu awut-awutan, dadanya tampak terluka dan darahnya belum kering Sepasang matanya mendelik memandang ke depan, namun sudah redup Begitu melihat orang itu, Han Giyoksya mengenalinya, yang tidak lain si pecut emas Han San, ayahnya Sungguh tak terduga, dia akan bertemu ayahnya di tempat ini, tapi ayahnya telah mati Han Giyoksya memeluk rat-rat mayat ayahnya, lama sekali barulah meledak isak tangisnya Adiknya telah binasa, ayah pun telah mati, ibu sudah lama tiada, kini dia hanya tinggal sebat tangkera Kali ini, Han Giyoksya jauh lebih sedih dari kesedihannya ketika berada di halaman belakang rumahnya Ia terus menangis hingga cahaya mentari menyorot ke dalam melalui jendela, ternyata hari sudah mulai siang Han Giyoksya mendongakan kepala Wajahnya murung dan kusut, rambutnya awut-awutan tidak karuan, bibirnya berbekas gigitan dan terdapat noda darah Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati gadis itu Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, lalu merapihkan rambutnya Dia termangu-mangu lagi Di dinding tempat Hansan bersandar tadi, tampak dua huruf yang ditulis dengan tangan Yakni huruf Ludan Huruf Tem Kira-kira tiga kaki di atas kedua huruf itu, terdapat pula bekas sebuah telapak tangan yang cukup dalam Di jempol bercabang sebuah jari, maka telapak tangan itu berjumlah enam jari Padahal Han Giyoksya sudah berhenti menangis, namun ketika melihat itu dia mulai menangis lagi Ayah! Ayah! Aku sudah tahu Yang membunuhmu adalah Lusin Kong dan orang bermarga Tem itu Aku sudah tahu Aku sudah tahu Gadis itu cuma memperhatikan kedua huruf itu, sama sekali tidak melihat bekas telapak tangan tersebut Gadis itu pun yakin, kedua huruf itu ditulis ayahnya, agar orang tahu pembunuh itu adalah orang bermarga Lu dan bermarga Tem Walau malamnya dia melihat Lusin Kong membopong mayat istrinya pergi namun dalam hatinya telah menganggap Lusin Kong yang membunuh ayahnya, maka dia sama sekali tidak bercuriga Sebab terhadap Lusin Kong, dia memang amat benci Kini melihat kedua huruf itu, sehingga semakin yakin Lusin Kong adalah pembunuh ayahnya, sama sekali tidak bercuriga akan keganjilan itu Maklum, gadis itu masih muda dan belum berpengalaman Lama sekali dia berdiri mematung di situ, kemudian perlahan-lahan memandang Luleng dengan penuh kebencian Jalan darah Tai Pai Hiat di tubuh Luleng telah ditotok Walau anak itu terus-menerus menghimpun hawa murninya untuk membuka totokan itu, namun tidak berhasil sama sekali Karena Hong Giyoksia turun tangan agak berat ketika menotok jalan darahnya, itu disebabkan dia sudah tahu akan identitas anak tersebut Ilmu silat mereka berdua boleh dikatakan seimbang, hanya saja Hong Giyoksia memperoleh kesempatan, sehingga gampang menotok jalan darahnya Sorotan metohon Giyoksia yang penuh kebencian itu, ditujukan pada Luleng Berselang beberapa saat, perlahan-lahan dia menjulurkan tangannya untuk meraih senjata Lihat HW Esoh Simlun yang di punggungnya, lalu diayunkannya sehingga gelang bergerigi yang ada di ujung rantai itu Melayang ke dada Luleng, dan menancap di situ tapi tidak begitu dalam Walau merasa sakit, tapi Luleng sama sekali tidak menjerit Sebaliknya dia malah berusaha tenang, setelah itu berulah berkata perlahan-lahan Aku dan Nona sama sekali tidak saling mengenal, tapi kenapa Nona ingin merenggut nyawaku? Harap dijelaskan Saat ini dalam hati Hong Giyoksia, justru sedang berpikir harus dengan kera bagaimana membuatnya mati perlahan-lahan dalam keadaan tersiksa Akan tetapi, perkataan Luleng barusan malah membuatnya tertegun Di saat bersamaan, Luleng pun mengerahkan seluruh luekangnya Totokan seketika itu juga terbuka dan mendadak melancarkan sebuah pukulan Pukulan itu tidak diarahkan pada Hong Giyoksia Melainkan ditujukan pada senjata Liat HW Esoh Simlun dalam keadaan tertegun Hong Giyoksia merasakan adanya serangkum tenaga yang amat kuat menerjang ke atas Sehingga membuat badannya terhuyung-huyung ke belakang Dan gelang bergerigi yang menancap di dada Luleng pun tercabut Perubahan yang sekejap itu, justru merupakan suatu kesempatan bagi Luleng untuk menyelamatkan diri Tiba-tiba sebelah tangannya menekan lantai, dan seketika juga badannya mencelat sejauh tiga depaan Kini Hong Giyoksia baru sadar, di saat Luleng membuka mulut berbicara Ternyata dia berhasil membuka totokan itu dengan hawa murninya Oleh karena itu, ketika melihat Luleng mencelat Dia pun menggerakkan senjata Liat HW Esoh Simlun untuk menyerangnya Dengan jurus Tian Lang HW Eun, langit menurunkan awan api Di saat gelang bergerigi itu hampir mengenainya, mendadak Luleng berkelit ke samping Dikarenakan kematian ayahnya, maka timbul kebenciannya yang amat dalam di hatinya Maka ketika menyerang, dia menggunakan sembilan bagian tenaganya Pla'a'a Senjata Liat HW Esoh Simlun menghantam lantai, sehingga membuat lantai itu berlobang Luleng yang berhasil berkelit, cepat-cepat menyambar sebuah kursi sekaligus menyerang Hon Giyoksya Padahal luka di dadanya cukup berat Namun dia tahu kalau tidak bertahan mati-matian, nyawanya pasti akan melayang Oleh karena itu, dia pun menggunakan tenaga sepenuhnya untuk menyerang gadis itu Hingga kursi itu mengeluarkan suara menderu-deru Hon Giyoksya tidak sempat lagi mencabut senjatanya yang menancap di lantai Dilepaskannya senjata itu sambil Meloncat ke belakang sekaligus meraih pecut emas yang melilit di pinggangnya Gadis itu menyentakan pecut emas itu, sehingga menimbulkan suara taar, dan itu sungguh mengejutkan Luleng Kau adalah putri Hon Santanya Luleng tertegun Hon Giyoksya tidak menyahut, melainkan terus menggerakkan pecut emas itu untuk menyerang Luleng Taar Ujung pecut emas itu mendarat di bahu kiri Luleng, membuat bajunya tersobek dan meninggalkan bekas memerah Walau kini bahunya telah terluka, namun Luleng tetap mengajukan pertanyaan tadi Luleng amat membutuhkan jawaban, sebab penting sekali bagi dirinya Semalam jalan darahnya ditotok oleh Hon Giyoksya, tapi tetap dapat mendengar pembicaraan Tem Goatwa, Lusinkong dan kakak Tem Goatwa Saat itu, dia tahu dirinya tidak becus, maka dipecundangi orang Lagi pula dia pun kurang berpengalaman, sehingga mengira gadis itu adalah Tem Goatwa Selain itu, dia pun tahu ibunya telah binasa di rumah pecut emas Han San Betapa sedihnya hati Luleng saat itu, namun masih belum terpikirkan, gadis yang menotok jalan darahnya, justru putrisi pecut emas Han San Hingga saat ini, Han Giyoksya mengeluarkan pecut emasnya, barulah dia terpikirkan tentang itu Apabila benar gadis itu adalah putrisi pecut emas Han San, berarti gadis tersebut dan dia merupakan musuh besar Meskipun Bahululeng terluka oleh pecut emas, tapi dia tetap mengajukan pertanyaan tadi Han Giyoksya tertawa panjang Tidak salah, aku memang putrinya Usai menyahut, mendadak badannya melesat ke depan sambil mengayunkan pecut emasnya Ser, gadis itu mengeluarkan jurus tohlang cichtian, ombak menyapu langit, menyerang Luleng Itu adalah jurus andalan ayahnya yang diwariskan kepadanya Begitu pecut emas itu diayunkan, terdengar suara menderu-deru bagaikan suara ombak Sedangkan dada Luleng telah terluka, ditambah lagi luka di bahu Itu membuatnya terasa sakit sekali, tapi dia terus berkelit ke sana kemari Tar, tar tak henti-hentinya pecut emas itu mengeluarkan suara yang mengguncangkan jantung Walau sudah berkelit ke sana kemari, namun badannya tak luput dari hantaman pecut emas itu Terasa sakit sekali ketika pecut emas itu mendarat di badannya Sementara rambut Han Giok Sia sudah awut-awutan, keadaannya bagai orang gila, terus memecut Luleng Luleng sudah tidak mampu berkelit lagi Namun kebetulan dia berada di dekat senjata lihat HW Esoh Simlun yang tertancap di lantai Dia menggigit gigi sambil menyambar senjata itu, sekaligus mencabutnya Kemudian dengan senjata itu dia menangkis pecut emas yang terus menyambar-nyambar dirinya Kering kedua senjata itu beradu Di saat bersamaan Luleng meloncat ke samping Han Giok Sia tertawa dingin lalu membentak Binatang kecil, kau mau kabur kemana? Setelah menggenggam senjata lihat HW Esoh Simlun Luleng berusaha bangkit berdiri Akan tetapi sekujur badannya terasa sakit sekali Sehingga membuatnya tak mampu bangun Ketika Han Giok Sia tertawa dingin itu bagaikan semilu menyayat hatinya Maka sekuat tenaga dia berusaha bangkit berdiri dan berhasil Namun tidak bisa berdiri tegak Sebab badannya terus bergoyang-goyang Dia terpaksa menghimpun hawa murninya Sekaligus mengayunkan senjata lihat HW Esoh Simlun untuk menyerang gadis itu Kemudian mendadak dilepaskannya senjata itu dan menerjangnya ke arah jendela Luleng saat ini sudah tentu akan binasa Justru dalam hatinya merasa Daripada terus dipecut oleh musuh Lebih baik meloncat keluar lewat jendela Itu akan mati secara menyenangkan Ketika badannya mulai meluncur ke bawah Tiba-tiba terdengar suara ser Ternyata Han Giok Sia telah mengayunkan pecut emasnya untuk melilit badannya Tujuan gadis itu tidak menyelamatkannya Hanya saja tidak menghendakinya mati terhempas di bawah Sebab gadis itu masih ingin menyiksanya Di saat pecut emas itu melilit badan Luleng Membuat Luleng nyaris tak dapat bernafas Sehingga sepasang tangannya menggapai ke sana kemari Kebetulan menggapai pinggir jendela Pada waktu bersamaan Dia mendengar suara tawahan Giok Sia Kemudian pecut emas itu mulai memecutnya Tadi Luleng tidak mempedulikan apapun Karena dia telah mengambil keputusan untuk mati terhempas Namun kini hatinya justru berubah keras Biar bagaimanapun juga Dia sudah tidak ingin mati lagi Asal ada sedikit kesempatan hidup Dia harus berjuang untuk hidup Itu demi membalas dendam ibunya Dan saat ini dia justru menemukan kesempatan itu Ketika badannya berayun-ayun di pinggir jendela Dia melihat tingkat bawah hanya berjarak 2-3 kaki Dia tahu Asal hatinya tenang pasti dapat meloncat ke ujung wuungan tingkat bawah itu Kemudian dengan jurus toh kuakim ceng Lonceng emas bergantung Dia bisa menerobos ke dalam ruang tingkat bawah itu Melalui jendela untuk sementara Menghindari siksaan Hon Giyoksya Luleng berkertak gigi menahan rasa sakit pecut emas Yang terus menghujani badannya Dia memperhatikan ke bawah Di saat bersamaan pecut emas itu Mengarah jalan darah yang di punggungnya Itu merupakan jalan darah yang amat penting Lagipula Hon Giyoksya menyerangnya Dengan jurus liusing semtah Motor membuat tiga lingkaran Mengarah tiga jalan darah penting di punggung luleng Apabila ketiga jalan darah itu tertotok Nyawa luleng pasti melayang seketika Oleh karena itu Dia menarik nafas dalam-dalam Sambil melepaskan tangannya yang memegang pinggir jendela Membiarkan badannya merosot ke bawah Kemudian melintangkan kaki kanannya Untuk menggaet ujung wuungan Maka badannya bergantung di situ dan Bergoyang-goyang Sekaligus mengayunkan badannya Untuk menerjang ke dalam jendela Buuk Badannya terhempas di lantai Sedangkan ujung wuungan yang telah menyelamatkan dirinya pun Roboh jatuh ke bawah Untung di bawah tidak terdapat seorang pun Kalau ada pasti tertimpa oleh ujung wuungan itu Begitu terhempas di lantai Sekujur badan luleng terasa sakit lagi Tapi dia tahu Kalau masih ingin hidup Haruslah memanfaatkan kesempatan yang sekejap itu Untuk meloloskan diri Karena itu Dia langsung bangkit berdiri Setelah bangkit berdiri Seketika juga dia merasa merinding Ternyata di ruang itu Terdapat beberapa buah patung dewa Yang tampak angker Balikan seperti hidup Sungguh aneh sekali Di ruangan itu terdapat Begitu banyak barang laba-laba Namun patung-patung dewa itu justru kelihatan bersih sekali Di saat itulah terdengar suara bentakan Hongi Oksia Dan itu sungguh mengejutkan luleng Binatang kecil Jangan harap dapat meloloskan diri Kecuali menuju ke alam baka Luleng tahu tidak mungkin dirinya bisa lari ke bawah Maka dia bersembunyi di belakang sebuah patung dewa Baru saja dia bersembunyi Hatinya merasa menyesal Sekali karena jejak kakinya Berada di lantai Bahkan menuju ke arah patung tempat Dia bersembunyi Siapa yang melihat jejak itu Pasti tahu ada orang bersembunyi Di tempat itu Namun di saat itu luleng sudah tidak sempat Bersembunyi di tempat lain Sebab suara Hongi Oksia sudah Semakin mendekat Sesungguhnya dari tingkat atas ke tingkat bawah Tidak begitu membutuhkan waktu Akan tetapi Beberapa tingkat atas menara itu sudah lama tidak diperbaiki Dan tangganya pun sudah lapuk Maka Hongi Oksia harus berhati-hati melangkah turun Sudah barang tentu memberi sedikit waktu untuk luleng bernafas Luleng saat ini semakin panik Karena tahu sulit baginya untuk meloloskan diri Sehingga membuatnya lupakan rasa sakit di sekujur badannya Justru di saat itu Suatu hal yang luar biasa terjadi mendadak Luleng nyaris tidak percaya akan matanya sendiri Mengira itu hanya merupakan halusinasinya lantaran sekujur badannya terluka Dia menggoyang-goyangkan kepala Apa yang terjadi itu memang nyata Bukan halusinasinya Ternyata dia melihat salah satu patung dewa yang di ujung Sekonyong-konyong bangkit berdiri Kemudian bergerak cepat berputar-putar di ruang itu Dan berhenti di dekat jendela Setelah itu menjelat ke tempat semula Betapa cepatnya gerakan patung dewa itu Sehingga membuat metal luleng menjadi kabur Ketika dia menundukkan kepala Memang benar patung dewa itu pernah bangkit berdiri Sekaligus berputar-putar di ruang itu Sebab jejak kakinya telah terhapus semua Malah muncul jejak kaki lain menuju ke arah jendela Dalam hati luleng tahu Kalau Han Giok Xia muncul Pasti akan melihat jejak kaki itu Dan mengira dirinya telah meloncat keluar melalui jendela Di saat dia berpikir, terdengar suara blam Gadis itu sudah menerobos ke dalam Sebelah tangannya menggenggam pecu temas Yang sebelah lagi memegang senjata Lihat HW Esoh Simlun Padahal gadis itu berparas cantik Namun saat ini dia tampak beringas dan bengis sekali Luleng segera menahan nafas Tak berani bergerak sama sekali Han Giok Xia yang telah masuk itu Langsung menengok ke sana kemari Dilihatnya jejak kaki di lantai mengarah jendela Maka dia lalu melesat ke jendela itu Seketika juga luleng menarik nafas lega Namun kemudian berkeluh lagi Sebab dia melihat Han Giok Xia membalikan badan Setelah memperhatikan jejak kaki di lantai Sedangkan apabila Han Giok Xia memperhatikan patung-patung dewa yang di ruang itu Dia pasti akan menemukan luleng Justru di saat inilah hal aneh terjadi lagi Ternyata mendadak jubah patung dewa itu mengembang menutupi badan luleng Di saat itu pula terdengar suara dengusan Han Giok Xia yang amat dingin Hektometer Bocah busuk, aku mau melihat kau kabur kemana Kemudian gadis itu melesat keluar menuju tingkat bawah Sampai di situ Han Giok Xia sama sekali tidak menemukan jejak kaki Karena itu, dia terus memeriksa ke bawah Tercium wangi dupa dan tampak beberapa Hua Oshio sedang membaca doa Apa yang telah terjadi di lantai atas, para Hua Oshio itu sama sekali tidak mengetahuinya Han Giok Xia juga tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka Namun segera bertanya Maaf Apakah kalian dapat melihat seorang anak remaja melarikan diri dari sini? On Mi Tohut Sahut salah seorang Hua Oshio seorang anak remaja? Tidak Han Giok Xia mendekati jendela dan memandang ke bawah Namun tidak tampak ada orang terhempas di bawah sana Dan itu membuatnya tidak habis pikir Setelah termangu-mangu beberapa saat Gadis itu kembali ke atas lagi Beberapa Hua Oshio itu tahu bahwa Awe Hang Siankou tinggal di tingkat teratas Adalah orang dunia persilatan Maka tidak merasa heran menyaksikan gadis itu naik ke sana Han Giok Xia memeriksa setingkat demi setingkat Namun sampai di tingkat itu dia pun tertegun Padahal tadi di tingkat itu terdapat 7-8 buah patung dewa Namun kini sudah ienyap semuanya Menyaksikan keadaan itu Sadarlah Han Giok Xia bahwa dirinya telah terjebak oleh siasat orang Maka dia bersiul panjang seraya bertanya Kurcaci dari mana? Beranikah memperlihatkan diri? Walau dia berseru beberapa kali Tapi tetap tiada sahutan sama sekali Tiba-tiba dia teringat akan mayat ayahnya yang masih bersandar di dinding ruangan tingkat atas Maka segeralah dia berlari ke tingkat teratas itu Han Giok Xia melihat mayat ayahnya sudah tidak bersandar di dinding lagi Melainkan terbaring di ranjang Dia langsung menghampiri mayat itu Dilihatnya selembar kertas menempel di dada mayat ayahnya yang terluka Pada kertas tersebut terdapat beberapa baris tulisan Dia ambilnya surat itu lalu dibacanya Dada Saudara Han, dilukai oleh H.O. Ujiao K.U, Cakar Harimau, tiada hubungan dengan orang itu Keponakan tidak boleh bertindak sembarangan terhadap orang baik Pada surat itu tidak tercantum siapa yang menulisnya Hanya terdapat tujuh macam gambar Yakni sebuah hollow, semacam kendi, sebatang suling, sebatang pit, sebuah buku, sebuah kipas, sebuah gelang besi dan sebuah lempengan besi Gambar-gambar tersebut mewakili apa? Han Giyoksya sama sekali tidak mengetahuinya, bahkan terheran-heran pula Tadi di lantai bawah dia melihat tujuh-delapan buah patung dewa, tapi tidak memperhatikannya secara seksama Kini dia melihat ketujuh gambar itu, dapat diduga itu mewakili tujuh orang Mengenai ketujuh orang tersebut Han Giyoksya pun tidak kenal maupun tidak mengetahuinya Saat ini, dia masih dalam keadaan gusar, maka tidak begitu memperhatikan bunyi tulisan itu Kematian ayahnya Justru dilukai oleh H.O. Ujiao K.U, semacam senjata yang amat ganas Dalam hatinya dia menduga, bahwa ketujuh orang tersebut telah menyelamatkan Luleng Oleh karena itu, dirobek-robeknya kertas tersebut Lalu dipeluknya mayat ayahnya sambil menangis meraung-raung dan akhirnya pingsan Tak seberapa lama kemudian, dia siuman dari pingsannya Ketika ia membuka mata, keadaan di sekelilingnya gelap gulita, hanya tampak satu titik sinar Itu bukan berarti hari sudah gelap, melainkan sepasang matanya tertutup sehelai kain H.O. Ujiao K.U tidak tahu dirinya berada di mana, dan itu membuat hatinya menjadi gugup dan panik Mendadak terdengar suara ting Ting, ting, yaitu suara harpa, tapi cepat sekali suara berhenti, kemudian terdengar lagi suara tawa Tak seberapa lama, suara tawa itu pun hilang lenyap Barulah Hon Giyoksya menghimpun hawa murninya untuk membuka jalan darahnya yang tertotok Setelah itu dia bangkit berdiri sambil melepaskan kain yang menutupi mukanya Ternyata dia masih tetap berada di tingkat atas menara tersebut dan mayat ayahnya pun tetap terbujur di atas ranjang Dia terus menatap mayat itu dengan wajah murung Berselang beberapa saat, dia mulai berpikir Ayahnya mati di sini, lalu di mana H.W. S.Y.O. K.U, gurunya? Apakah gurunya juga telah binasa? Kalau tidak, bagaimana mungkin gurunya tidak kemari? Padahal ketika dia meninggalkan rumah, ayahnya dan gurunya masih duduk di ruang besar Tapi kenapa malam harinya ayahnya sudah menjadi mayat dan berada di sini sedangkan gurunya tidak kelihatan sama sekali? Berpikir sampai di sini, dia langsung menutupi mayat ayahnya dengan selimut, kemudian segera turun ke tingkat bawah Keluar dari menara itu, dia langsung melesat menuju kota Sampai di depan rumahnya dia tidak membuka pintu pagar lagi, melainkan meloncat ke dalam melalui tembok Rumah yang begitu besar, tampak sepi sekali, tiada suara sedikit pun Han Giok siap berseru memanggil pembantu tua, kemudian berseru memanggil gurunya, namun tidak terdengar suara sahutan Dia langsung menerobos memasuki ruang besar Keadaan ruangan itu pun sama seperti kemarin ketika dia pergi, tidak terdapat perubahan apapun Han Giok siap berputar ke sana kemari, tapi tidak melihat pembantu Entah pergi kemana pembantu itu Gadis itu membatin, mungkin gurunya belum mati Hanya karena musuh Hamad tangguh, maka gurunya pergi mengundang jago tangguh untuk menghadapi musuh itu Gurunya punya hubungan baik dengan Hui Yan Bun, tentunya gurunya pergi ke sana Tapi kemudian Han Giok siap berpikir lagi, ayahnya dan Hwe Hang Siang Kou berada di ruang besar ini Sudah pasti tidak ada musuh tangguh kemari, maka Hwe Hang Siang Kou berpamit Sedangkan ayahnya bukan mati di rumah, melainkan di menara Hwe Hang Siang Kou, bahkan juga meninggalkan tulisan, yakni Lu dan Tam Lu tentunya menunjukkan Lu Sinkong, sedangkan Tam Sudah pasti menunjukkan ayah Tam Goat Wa Mendadak dalam benak Han Giok siap kembali muncul sosok bayangan, yaitu pemuda kurus yang tampan itu Bayangan pemuda itu justru membuatnya tersenyum getir, sebab dia tahu jelas pemuda itu mencintainya, dan dia pun terkesan baik terhadapnya Padahal kalau urusan terus berkembang, pasti akan baik dan indah sekali Akan tetapi kini apa pula yang harus dikatakannya? Han Giok siap terus berpikir, setelah itu mengambil keputusan, bahwa malam harinya dia akan kembali ke menara itu Walau dia tidak tahu jejak musuh, namun paling tidak bisa menurunkan mayat ayahnya dan memakamkannya Kemudian setelah itu baru menyusun suatu rencana untuk membalas dendam Sesudah mengambil keputusan tersebut, barulah Han Giok siap merebahkan dirinya ke tempat tidur Tapi dia sama sekali tidak bisa pulas Sulit sekali menunggu hari gelap Walau tidak begitu lama menunggu, namun dia merasa lama sekali Ketika hari mulai gelap, gerimis pun mulai turun Di saat itulah Han Giok siap berangkat ke gunung Haouiok Tak seberapa lama kemudian, dia sudah berada di sekitar gunung Haouiok tersebut Hujan pun makin lama makin lebat, sehingga rambut dan pakaiannya telah basah kuyuk Tapi dia sama sekali tidak merasakannya Dia hanya berharap bertemu kembali dengan Tem Goatwa dan kakaknya Agar dapat menyelidiki siapa ayah mereka, barulah membalas dendam Han Giok siap mendatangi tempat semalam di mana dia bersembunyi bersama luleng Lalu duduk di atas sebuah batu, membiarkan hujan turun terus mengguyur dirinya Ketika tengah malam, dia melihat dua sosok bayangan berkelebat Cepat-cepat dia bersembunyi di balik batu itu Kedua sosok bayangan itu sudah semakin mendekat Mereka memakai topi rumput lebar Walau muka mereka ditutup oleh topi rumput lebar itu Namun Han Giok siap mengenali mereka berdua, yang tidak lain Tem Goatwa dan kakaknya Dia langsung menahan nafas dan tidak bergerak sama sekali di tempat persembunyiannya Tak lama terdengar suara Tem Goatwa Heran, sebetulnya ayah pergi ke mana? Kok sudah malam begini masih belum datang kakaknya menyaut? Adik, apakah kau khawatir ayah akan dicelakai orang Tem Goatwa tertawa? Tentunya ayah tidak akan dicelakai orang Sebab dalam rimba persilatan tidak banyak pesilat yang dapat bertahan Sepuluh jurus melawan senjata H.O. Ujiao Konya Aku cuma merasa heran, kenapa ayah tidak datang? Usai Tem Goat berkata, sekujur badan Han Giok siya menggigil Bukan karena kedinginan, melainkan teringat akan sesuatu H.O. Ujiao Kau, cakar harimau Ternyata itu yang membuatnya menggigil, bahkan juga menyerupai jarum menusuk ke dalam hatinya Teringat akan tulisan yang tertera di kertas itu, berbunyi demikian Dada saudara Han, dilukai oleh H.O. Ujiao Kau Apostrof Pada waktu itu dia masih ragu, tapi kini sudah berani Memastikan siapa yang dimaksudkan Tem itu Itu membuat darahnya langsung mendidih Rasanya ingin segera memecut putera putri musuh besarnya itu, tapi dia justru tahu, seorang diri tidak mungkin dapat melawan mereka berdua Lagi pula, bagaimana mungkin dia turun tangan terhadap pemuda kurus tampan itu? Oleh karena itu hatinya menjadi bimbang Di saat bersamaan, terdengar pemuda itu menyaut Ayah tidak datang, tentunya ada urusan Adik, kau jangan mengira orang yang berkepandaian tinggi pasti ternama, itu belum tentu Seperti halnya apa yang kita alami semalam, kau sudah lupa itu Kalau tidak diungkit masih tidak apa-apa Tapi kalau diungkit, justru hingga hari ini aku masih merasa gusar dan penasaran sekali Pemuda itu tertawa Adik, apa gunanya gusar dan penasaran? Suara harpa itu dapat mempengaruhi kita, bahkan membuat kesadaran kita kabur Kalau si pemetik harpa itu mau mencelakai kita, boleh dikatakan gampang sekali Ak-a-ah Dalam hal ilmu silat, memang tiada batasnya Tem Goat Hoa juga tertawa Kakak, kalau malam ini ayah tidak datang, kelihatannya kita tidak bisa terus berdiam di HOU YOK Kita harus segera berangkat ke Gunung Buyei, menunggu Lusinkong membawa para jago tangguh dari kedua partai pergi mencari Liok Cisian Sing untuk membuat perhitungan Kita memunculkan diri dan asal mengatakan sesuatu, mereka pasti tidak akan bertarung mati-matian Pemuda itu menyaut Gampang sekali kau bicara Kemarin kita bersama pergi menyusul Lusinkong, suara harpa itu datang dari langit, membuat kita kehilangan banyak waktu, sehingga kita tidak berhasil menyusulnya Lagipula Lueng masih hidup, itu hanya ucapan ayah, aku juga tidak bertemu Lueng Sampai saat ini kedua pihak menghunus pedang bertarung kalau kita juga mengucapkan begitu apakah Lusinkong dan para jago kedua partai itu akan percaya Tem Goat Hoa menghela nafas panjang Menurutmu, tidak ada yang harus kita lakukan Pemuda itu menyahut, kemudian menghela nafas panjang Juga tidak begitu Kita harus ke Gunung Buyei Kalau sampai saatnya mereka tidak percaya, asal kita menyebut julukan ayah, mungkin untuk sementara mereka tidak akan bertarung Tem Goat Hoa bertepuk tangan Ide yang bagus Mari kita berangkat, jangan membuang waktu lagi Pemuda itu tertawa Kau memang tidak sabaran Tem Goat Hoa juga tertawa Kakak, jangan berkata begitu Bagaimanakah sendiri semalam? Begitu mendengar aku melukai gadis itu, kau pun tampak begitu gugut dan panik Kak, perlukah kita ke rumahnya untuk berpamit? Pemuda itu memukul Tem Goat Hoa Gadis itu langsung berkelit, kemudian mereka berdua tertawa lagi Begitu mendengar suara tawa mereka, hawa kegusaran yang berada di rongga dada Hang Giok Sia makin menyala Tapi dia terpaksa bertahan kemudian terdengar lagi pemuda itu berkata Kita pun harus meninggalkan beberapa kata agar ayah tahu kemana tujuan kita Kalau ayah berhasil membawa luleng, bukankah baik sekali? Tem Goat Hoa mengangguk Betul apa yang kau katakan? Mereka berdua menengok ke sana kemari Tampak batu besar tempat Hang Giok Sia bersembunyi Mereka berdua mempunyai maksud yang sana, lalu melesat ke arah batu besar itu Begitu melihat mereka berdua melesat ke arahnya, Hang Giok Sia langsung menahan nafas dan tak berani bergerak sedikitpun Ketika Tem Goat Hoa dan pemuda itu sampai di hadapan batu besar, Hang Giok Sia dapat mendengar desah nafas mereka, kemudian terdengar pula suara sertau Sert, kedengarannya seperti suara semacam senjata tajam mengukir sesuatu di batu besar itu Berselang sesaat, Tem Goat Hoa berkata Kakak, biar aku yang mengukir namaku terdengar lagi suara sert Sert Setelah itu, Tem Goat Hoa berkata lagi beres Kalau ayah kemari pasti melihat ini Badan mereka bergerak, kemudian perlahan-lahan meninggalkan tempat itu Setelah mereka tidak kelihatan, barulah Hang Giok Sia keluar dari tempat persembunyiannya Dia ke hadapan batu besar itu Dilihatnya dua baris tulisan diukir di atas batu, yang berbunyi demikian Ayah Anak telah berangkat ke gunung Bu Yei, ayah boleh menyusul Sembah sujud dari Goat Hoa Berdasarkan ukiran huruf itu, dapat diketahui bahwa luakang pemuda itu lebih tinggi, sebab ukirannya lebih dalam Tem Goat Hoa tadi mengatakan mengukir namanya sendiri, terlihat ukiran nama tersebut tidak begitu dalam Hang Giok Sia berdiri termangu-mangu di depan batu besar itu Sampai lama sekali barulah dia mengambil keputusan, yakni untuk berangkat ke gunung Bu Yei juga Lu Sin Kong mau ke gunung Bu Yei membuat perhitungan Tem Goat Hoa dan kakaknya bernama Temek Hoi serta ayah mereka juga mau ke gunung Bu Yei Itu berarti kedua pembunuh ayahnya berada di gunung Bu Yei, maka Hang Giok Sia mengambil keputusan untuk berangkat ke sana Walau gadis itu tidak kenal Lyok Chi Sian Sing, Tia Chit Song Jin dan lainnya Namun apabila dia membantu mereka menghadapi musuh, tentunya mereka pasti gembira sekali dan akan menyambutnya dengan baik Lagi pula siapa tahu, di gunung Bu Yei, dia bisa membalas dendam pula Begitu ingat akan dendam tersebut, Hang Giok Sia tampak bersemangat sekali Lalu ke menara HOU Yok untuk mengambil mayat ayahnya Setelah dibawa pulang, hari berikutnya dia membeli sebuah peti mati Kemudian menaruh mayat ayahnya ke dalam peti mati itu, sekaligus dimakamkan di halaman belakang Isak tangisnya pun meledak di situ Setelah puas menangis barulah dia berangkat ke gunung Bu Yei Oode, wo-wo-wo Sementara ini tidak mengikuti perjalanan Hang Giok Sia yang sedang pergi ke gunung Bu Yei Sebaliknya kita harus tahu bagaimana keadaan luleng yang terluka malam itu Dia bersembunyi di belakang sebuah patung dewa Ketika Hang Giok Sia memasuki lantai itu, patung dewa itu pun menutupi badannya dengan jubahnya Luleng adalah anak cerdik, seketika juga dia dapat menduga bahwa patung dewa itu adalah orang Orang-orang itu bersedia menyelamatkannya, tentunya tidak akan mencelakainya, maka dia berlega hati Walau dia sudah terluka, namun masih terus bertahan karena ingin hidup Di saat dia merasa lega, justru sudah tidak kuat bertahan lagi Dia merasa matanya gelap lalu pingsan Di saat dia pingsan, kebetulan Hang Giok Sia meninggalkan lantai itu menuju lantai bawah Mendadak ke tujuh patung dewa itu bangun serentak, kemudian bergerak cepat bagaikan terbang menuju tingkat teratas Salah satu patung itu masih menggendong luleng Tidak begitu lama berada di tingkat teratas itu, mereka segera turun ke tingkat bawah Dia baru saja mengeluarkan suara rintihan, tampak seseorang menjulurkan kepalanya ke dalam Bocah, kau sudah syuman? Perutmu pasti sudah lapar, mau makan? Orang itu bertelinga lebar dan tampak ramah, sehingga luleng terkesan baik Dia berusaha bangun tapi tak mampu bergerak, sebaliknya sekujur badannya bertambah sakit, maka merintih lagi Bocah si gendut itu menggeleng-gelengkan kepala Merasa sakit ya sudah lah Jangan terus merintih, kau masih hidup kok Luleng berkertak gigi Walau sekujur badannya masih terasa sakit sekali, tapi dia sama sekali tidak mengeluarkan suara rintihan lagi Si gendut mengacungkan jempolnya sambil manggut-manggut Bagus, hatimu memang tabah katanya Ketika si gendut mengacungkan jempolnya, luleng melihat sebuah gelang berukuran cukup besar di lengannya Sementara luleng terus menahan rasa sakitnya, sehingga membuat wajahnya tampak meringis-ringis Kau tidak usah cemas, kawan-kawanku itu sedang pergi mencari obat untukmu Tak lama mereka pasti kemari Lukamu itu cukup berat Namun kau memiliki luakang yang cukup tinggi, maka tidak apa-apa kata si gendut Terima kasih atas pertolongan para ciampoe, ucap luleng Si gendut memperlihatkan muka setan, kemudian mendadak menjulurkan tangannya untuk mengambil sebuah topeng tembaga Dipakainya topeng itu tapi kemudian dilepaskan lagi Tidak mengejutkanmu katanya Topeng tembaga itu memang aneh, justru adalah salah satu patung dewa yang dilihatnya di dalam menara Hau Uyok Saat ini walau sekujur badan masih terasa sakit, namun kelakuan si gendut yang lucu itu membuat luleng tertawa geli Tidak terkejut, hanya saja kenapa para ciampoe menyamar sebagai patung dewa di menara Hau Uyok itu Si gendut menghela nafas panjang Panjang sekali kalau diceritakan Setelah lukamu sembuh, barulah ku ceritakan Ingat, saat ini kau tidak boleh gusar, sebab akan menambah parah lukamu Luleng mengangguk, lalu memandang keluar Tampak sedikit kabut di luar sana Ternyata peraut tersebut berada di pinggir sebuah telaga Bukan main indahnya panorama di tempat itu Setelah memandang keluar sejenak, dia bertanya kepada si gendut Bolehkah aku tahu, siapa ciampoe sekalian si gendut tertawa gelak Hahaha, kami berjumlah tujuh orang Maka untuk mengingat nama kami, mungkin sulit bagaimu Begitu mendengar mereka berjumlah tujuh orang, hati Luleng tergerak Apakah ciampoe sekalian adalah tujuh dewa dalam rimba persilatan? Walau luleng tidak pernah berkecimpung dalam rimba persilatan Namun kedua orang tuanya sudah berpengalaman Maka pernah mendengar dari kedua orang tuanya mengenai orang-orang aneh berkepandaian tinggi dalam rimba persilatan Dia masih ingat akan penuturan ayahnya Selain para ketua partai besar, masih terdapat tujuh orang aneh yang berkepandaian amat tinggi sekali Karena merasa cocok satu sama lain, maka ketujuh orang aneh itu selalu bersama dan dijuluki tujuh dewa dalam rimba persilatan Jejak ketujuh orang aneh itu tidak menentu, kadang-kadang berada di dalam perahu, di pegunungan dan di pinggir laut Bertindak sesuatu pun berdasarkan kemauan hati, sama sekali tidak terikat oleh peraturan rimba persilatan Kalau berjodoh bertemu mereka dan mau menyebut sebagai teocu, murid, pasti akan memperoleh keuntungan besar Teringat akan ini, barulah luleng dapat menduga identitas mereka Si gendut tertawa lagi Bocah, pengetahuanmu cukup luas, kami memang tujuh dewa Luleng justru tidak tahu, sejak hari itu dia melihat seorang piausu yang berlumuran darah Begitu masuk ke dalam ruangan langsung mati, karena itu dia membawa golok pendek meninggalkan rumah Sejak itu pula dia terus menghadapi berbagai macam bahaya, bahkan juga mengalami hal-hal yang aneh Begitu pula apa yang dialami kedua orang tuanya, sebab Menemukan mayat anak tanpa kepala di dalam gudang batu, maka mengira dia telah binasa Lantaran bekas telapak tangan berjari enam, sehingga menganggap itu adalah perbuatan Bu Yei San Liok Chi Sian Sing Tia Chit Song Jain dan tujuh dewa sebagai pembunuh Luleng sama sekali tidak tahu akan urusan itu Begitu pula tujuh dewa tersebut, sama sekali tidak tahu bahwa Lusin Kong pergi mengundang para jago tangguh Tiam Chong Pai dan Godi Pai Ke gunung Bu Yei Guna membuat perhitungan terhadap Liok Chi Sian Sing Ketika Luleng tahu bahwa tujuh dewa yang menyelamatkan dirinya, maka hatinya menjadi lega Di saat itulah justru dia teringat akan kedua orang tuanya Sudah sekian lama dia tidak berjumpa, bahkan kini ibunya telah binasa Tak disangka hari itu meninggalkan rumah, malah berpisah selamanya dengan ibunya Luleng merupakan anak yang berperasaan, begitu teringat hal itu, air matanya meleleh Sedangkan si gendut sudah kembali ke geladak Luleng memandang keluar, tampak permukaan telaga sedikit bergelombang, dan itu membuat pikirannya menjadi menarawang OOD, wow Setelah meninggalkan rumah, Luleng mengalami berbagai macam kejadian Ternyata dia pergi mengejar kereta mewah itu Apa yang dialaminya, akan dituturkan di sini Hari itu setelah meninggalkan rumah, Luleng terus mengejar kereta mewah itu Dia terus mengejar sampai di luar kota, tapi sama sekali tidak menemukan jejak kereta mewah tersebut Luleng berpikir, apakah dirinya terlambat selangkah? Sehingga kereta mewah itu telah pergi jauh? Ketika dia baru ingin kembali ke rumah untuk berunding dengan kedua orang tuanya, mendadak terdengar suara kereta Luleng segera meloncat ke semak-semak dan bersembunyi di situ lalu mengintip Tampak sebuah kereta mewah yang dihiasi dengan bermacam-macam permata, terus melaju ke arah luar kota Luleng bergirang dalam hati Setelah kereta mewah itu melewati tempat persembunyiannya, dia segera melesat keluar, ke arah belakang kereta mewah itu, sekaligus meraih pinggirnya, maka dia bergantungan di situ Walau Luleng bernyali besar, tapi saat itu hatinya merasa tegang juga Sebelah tangannya memegang rat-rat pinggiran atap kereta, tangan yang sebelah lagi bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi Sementara kereta mewah itu terus melaju dengan mengeluarkan suara tiktak-tiktak, tak seberapa lama kemudian, sudah tiba di pinggir sebuah sungai Begitu tiba di pinggir sungai itu, kereta mewah tersebut berhenti Hati Luleng bertambah tegang, sebab kereta mewah itu berhenti di pinggir sungai, sudah barang tentu mau menyeberang, itu berarti orang yang ada di dalamnya akan keluar Hati Luleng terus berkebat-kebit Akan tetapi, sudah lewat sekian lama, tiada suara gerakan apapun Luleng merasa heran Kebetulan di belakang kereta mewah itu terdapat sebuah jendela kecil, yang ditutup dengan sehelai gordin warna keemasan Karena tidak mendengar suara gerakan apapun, maka dia mengeluarkan golok pendek yang dibawanya untuk merobek sedikit gordin itu, sekaligus mengintip ke dalam Begitu melihat ke dalam, hatinya tersentak, karena ternyata kereta itu kosong melompong Betapa heran hati Luleng, sebab kereta mewah itu kosong Keberaniannya pun menjadi bertambah Dia segera menghimpun hawa murninya lalu menerobos ke dalam Ketika sepasang kakinya menginjak, terasa menginjak sesuatu yang amat lunak Ternyata kereta mewah itu beralas semacam kulit bulu binatang Suasana di dalam kereta itu agak gelap, tercium pula semacam bau harum yang amat aneh Luleng menyingkap sehelai gordin, seketika di dalam kereta mewah itu pun menjadi terang Sungguh indah dekorasi di dalam kereta mewah itu Terdapat sebuah meja kecil, tampak sebuah teko dan sebuah pedupaan yang mengepulkan asap harum Di sisi pedupaan terdapat sebuah harpa kuno berwarna agak kehitam-hitaman Luleng memang sering melihat berbagai macam harpa, maka tahu ada berapa banyak tali senar harpa Namun harpa kuno yang satu itu, justru punya 21 tali senar yang sehalus rambut Menyaksikan harpa kuno itu, dia merasa tercengang, karena itu dia menjulurkan tangannya untuk memetik tali senar harpa itu Akan tetapi, jari tangannya sama sekali tidak mampu menggerakkan tali senar itu, sehingga sedikit suara pun tak terdengar Mulut Luleng ternganga lebar Padahal tadi dia telah menggunakan tenaga yang cukup besar untuk memetik tali senar harpa itu, namun tak berbunyi sama sekali Kalau begitu, si pemiliknya harus menggunakan tenaga besar untuk memetik tali senar harpa tersebut? Maklum, Luleng masih bersifat anak-anak, maka ingin sekali membunyikan harpa kuno tersebut Dia menghimpun hawa murni, kemudian disalurkan ke jari tangannya untuk memetik tali senar itu Tali senar harpa kuno itu bergerak dan mendadak mengeluarkan suara bagaikan halilintar Luleng sama sekali tidak menyangka harpa kuno itu akan mengeluarkan suara yang begitu keras memekatkan telinga, membuat jantungnya tergetar dan badannya terpental jatuh Di saat bersamaan, terdengar pula suara ringkikan kuda, kemudian kereta mewah itu tergoncang-goncang lalu meluncur laksana kilat Saat itu, Luleng mengerti bahwa dirinya telah menimbulkan suatu bencana Dia segera menuju tempat duduk kusir, lalu dengan sekuat tenaga ditariknya tali les kuda itu, agar kuda itu berhenti Akan tetapi, kuda itu terus meringkik dan mengamuk berjingkrak-jingkrak seperti gila, mulut mengeluarkan busa Bagaimana mungkin tali les itu dapat menahan amukan kuda tersebut? Tiba-tiba terdengar suara pelakak, tali les itu telah putus Begitu tali les itu putus, kuda tersebut berlari kencang ke depan Luleng ingin meloncat turun, tapi ketika melihat ke bawah, kepalanya langsung terasa pusing dan pandangannya kabur Itu dikarenakan saking kencangnya kuda itu berlari Kalau dah meloncat, pasti akan terluka berat Luleng sama sekali tidak menyangka, lantaran merasa aneh maka Ia memetik tali senar harpa kuno, justru menimbulkan akibat itu Kini sekujur badannya mengeluarkan keringat dingin Sedangkan kuda itu terus berlari kencang Luleng berteriak-teriak, namun kuda itu tidak mau berhenti Kuda itu terus berlari, tak terasa hari mulai gelap Luleng memandang ke depan, dilihatnya sebuah telaga besar Permukaan telaga itu menyatu dengan langit, dan kemerah-merahan pula Itu sungguh indah sekali Luleng dibesarkan di kota Lemcong, tentunya tahu bahwa dirinya telah tiba di telaga Hoan Yang O Sampai di pinggir telaga itu, kuda tersebut berhenti lalu terkulai dengan mulut mengeluarkan busa Kalau bukan terhalang oleh telaga itu, kuda tersebut mentah akan berlari sampai kemana Begitu sampai di telaga Hoan Yang O, Luleng tertegun Karena dari Lemcong ke tempat itu paling sedikit harus menempuh jarak 100 mil lebih Maka dapat diketahui, bahwa kuda itu sangat jempolan Luleng meloncat turun dari kereta Ketika itu hari sudah agak gelap Dalam hati Luleng merasa, kereta mewah itu amat aneh dan misterius pula Maka, dia tidak berani lama-lama berada di tempat itu Dia membalikan badannya, kemudian berlari kencang ke arah kota Lemcong Dia ingin pulang untuk memberitahukan kepada kedua orang tuanya tentang apa yang dialaminya Juga mengenai harpa kuno itu Namun ketika dia baru berlari 78 mil, mendadak terdengar suara kereta di belakangnya, seakan mengejarnya Tersentak hati Luleng, tapi kemudian berpikir mungkin kereta lain sedang melakukan perjalanan malam Maka dia tidak begitu cemas lagi, juga tidak berpaling ke belakang Setelah berlari beberapa mil, suara kereta itu tetap terdengar di belakangnya, dan itu membuat Luleng berpaling ke belakang Begitu berpaling, sekujur badannya langsung mengeluarkan keringat dingin Ternyata kereta yang berada di belakangnya, justru kereta mewah itu Saat ini, kereta mewah tersebut telah bertambah seorang kusir yang berpakaian serba hitam, tangannya memegang pecup kuda Di malam nan gelap itu, kereta mewah tersebut kelihatan mirip arwah gentayangan menerjang ke arahnya Luleng cepat-cepat meloncat ke samping, tapi kereta mewah itu pun bergeser ke samping seakan menindihnya Betapa terkejutnya hati Luleng Ia langsung membentak sambil mengeluarkan golok pendek Hei, kau buta ya? Kau tidak melihat di depan ada orang? Kereta mewah itu berhenti, dan si kusir mendengus dingin HMMM dengusan itu membuat orang merinding mendengarnya Saat ini, jarak kereta mewah tersebut dan Luleng begitu dekat Sehingga Luleng dapat melihat dengan jelas kusir itu berpakaian serba hitam Wajahnya kehijau-hijauan, sama sekali tidak terdapat warna darah Sepasang bola matanya tak bergerak, namun menyorot dingin Terkejut Luleng menyaksikannya, sehingga tanpa sadar Ia menyorot ke belakang Kau, kau siapa tanyanya? Si kusir itu mendengus dingin lagi, kemudian mengangkat pecut kuda yang di tangannya Kemudian pecut itu meliuk-liuk ke arah Luleng Luleng ingin berkelit, namun terlambat, tahu-tahu pecut itu sudah mendarat di bahunya Tar, taar, bahu Luleng terpecut dua kali Itu membuat Luleng gusar sekali Dia langsung mengayunkan golok pendek yang di tangannya untuk menyerang si kusir dengan jurusir coh kengtian Sekali menyerang mengejutkan langit Si kusir tetap duduk tak bergeming, tapi mendadak menggerakkan pecut kuda itu untuk menangkis golok pendek yang mengarahnya Golok pendek itu tertangkis sehingga arahnya menjadi miring ke kiri Di saat bersamaan pecut kuda itu menghantam lengan Luleng yang menggenggam golok pendek Lengan Luleng terasa sakit sekali, sehingga golok pendek yang digenggamnya terlepas, jatuh ke tanah Luleng terkejut bukan kepalang, karena hanya dua jurus bergebrak dengan kusir itu, dia sudah kehilangan golok pendeknya Mendadak dia menjatuhkan diri, sekaligus menyambar golok pendek yang tergeletak di tanah Dia berhasil menyambar golok pendek itu, namun punggungnya terasa sakit sekali Ternyata pecut kuda itu telah menyambar punggungnya Dia terguling-guling beberapa depa, namun tiba-tiba ada tenaga lunak menahan dirinya, sehingga dia tidak berguling lagi Luleng tertegun, lalu mendongakan kepalanya Tampak tiga orang berbadan tinggi besar berdiri di hadapannya Dan danan ketiga orang itu sungguh aneh Mereka mengenakan pakaian kuno dan topi tinggi Dipinggang masing-masing bergantung sebilah pedang panjang Salah seorang dari mereka mengangkat Luleng bangun dengan sebelah kakinya, kemudian melemparkannya beberapa depa, membuat Luleng berdiri Terhadap apa yang telah terjadi dan siapa pula yang dijumpainya, Luleng sama sekali tidak paham, hanya merasa tercengang Kemudian orang itu menjurah ke arah kereta kuda mewas raya berkata Jago tangguh dari partai mana yang berada di dalam kereta, harap memberitahukan Kusir itu perlahan-lahan menoleh Sepasang bola matanya tetap tak bergerak memandang ketiga orang itu Kemudian ia mengeluarkan suara dengusan dingin namun sama sekali tidak berbicara Ketiga orang itu maju selangkah, lalu berkata serentak Kalau kau masih tidak berbicara, kami akan membuka pintu kereta melihat dalamnya Luleng tidak kenal dengan ketiga orang itu Namun dia amat berterima kasih kepada mereka karena mereka telah menyelamatkannya Dia ingin memberitahukan bahwa kereta itu kosong, tidak ada orangnya Namun ketika dia baru mau membuka mulut, mendadak tampak sosok bayangan meloncat keluar dari kereta mewah itu Luleng terkejut sekali, sebab ketika dia meninggalkan kereta mewah itu, di dalamnya tidak terdapat seorang pun Dia sudah merasa heran karena kereta mewah itu mengejarnya, bertambah seorang kusir Kini bahkan tampak seseorang meloncat keluar dari dalamnya, membuatnya bertambah heran Entah kapan kedua orang itu berada di kereta mewah tersebut Orang yang meloncat keluar berdandan sebagai pengurus rumah Wajahnya lumayan, tidak seperti wajah si kusir yang menyeramkan itu Setelah meloncat keluar, orang itu memberi hormat kepada ketiga orang tersebut Seraya berkata, aku bernama Kihok, entah ada urusan apa kalian bertiga ingin menemui majikanku? Salah seorang dari mereka menyaut Tahukah kau siapa? Kami bertiga Kihok tertawa Harap beritahukan Wajah ketiga orang itu berubah gusar, kemudian salah seorang dari mereka membentak Kau berani menggunakan kereta ini kemana-mana menimbulkan urusan Tentunya majikanmu punya asal-usul yang luar biasa Tapi kenapa tidak kenal kami bertiga? Semula luleng tidak tahu kenapa ketiga orang itu marah-marah Setelah mendengar ucapan itu, barulah ia Tahu bahwa mereka bertiga pasti amat terkenal dalam rimba persilatan Namun Kihok justru tidak kenal mereka, maka mereka bertiga menjadi gusar sekali Oleh karena itu, luleng memperhatikan ketiga orang itu, hatinya tergerak dan membatin Apakah mereka bertiga adalah Butong Sam Kiam, tiga pedang dari Butong, yang amat tersohor itu? Butong Pai memang mempunyai jago-jago tangguh Maka nama Butong Pai amat cemerlang dalam rimba persilatan Ketiga orang itu memang Butong Sam Kiam, karena apabila mereka turun pasti bersama pula Mereka bertiga telah menguasai ilmu pedang Sam Chai Kiam Hoat Yakni ilmu pedang langit, bumi dan manusia Ketiga macam ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang tingkat tinggi, yang amat lihai dan dasyat Kihok tertawa Aku cuma keluyuran mengikuti majikanku keempat penjuru Mengenai kaum rimba persilatan yang terkenal, aku memang tidak mengetahuinya, harap kalian bertiga memaafkanku Wajah ketiga orang itu penuh kegusaran, sedangkan wajah Kihok tampak berseri-seri HMM ketiga orang itu mendengus dingin, kemudian salah seorang dari mereka berkata Dengar-dengar ada sebuah kotak kayu yang punya hubungan dengan kereta ini Kami ingin melihatnya Ucapan tersebut agak bernada angkuh, namun Kihok sama sekali tidak tersinggung maupun marah Sungguh tidak kebetulan kedatangan kalian bertiga, sebab majikanku telah menitipkan kotak kayu itu kepada Tianhou Piao Kihok yang di kota Lemcong untuk diantar ke Suceou, kini sudah tidak berada di dalam kereta Apa yang dikatakan Kihok membuat Luleng menyadari satu hal, maka dia berseru dalam hati Hah, ternyata yang datang mencari ayahku di siang hari, adalah Kihok ini Karena berkaitan dengan ayahnya, maka Luleng pun mendengarkan dengan penuh perhatian Ketiga orang itu tertawa Haha, kalian dapat mengelabui orang lain, namun tidak dapat mengelabui kami bertiga Kihok tampak tertegun Apa maksud ucapan kalian bertiga itu tanyanya kemudian Salah seorang dari Butong Sam Kiam itu tertawa panjang, lalu menyaut Kalian menyiarkan berita kemana-mana, bahwa kotak kayu itu telah dititipkan kepada Luleng Tentunya akan membuat para jago terkenal pergi mencarinya Tapi sesungguhnya, kotak kayu itu justru masih berada di tangan kalian Ya, kan? Kihok tertawa Kalian bertiga salah Kotak kayu itu memang benar sudah berada di tangan Lusinkong, siapapun tahu itu Ketiga orang itu maju selangkah Mendadak terdengar suara tring Tring Tring, ternyata mereka telah menghunus pedang masing-masing dan langsung mengurung Kihok Usia Luleng masih muda Tapi ibunya adalah ahli ilmu pedang, dan mengajarnya ilmu pedang Tiam Chong Pai, bahkan juga menjelaskan ilmu pedang partai lain Maka ketika menyaksikan kera ketiga orang itu menghunus pedang, Luleng sudah tahu bahwa mereka bertiga memiliki ilmu pedang tingkat tinggi Setelah terkurung oleh ketiga bilah pedang itu, wajah Kihok mulai berubah, namun tetap tersenyum Kalian bertiga mengurungku, sebetulnya bermaksud apa? Ketiga orang itu tertawa dingin Sesungguhnya kau bukan bermargaki, melainkan adalah San San, Hian Hian Tong Chu dari Hoa San Pai Kami tidak salah berbicara bukan? Air muka Kihok langsung berubah, tapi hanya sekejap sudah normal kembali seperti semula Itu hanya merupakan jabatanku sehari di Hoa San Pai, lalu aku meninggalkan Hoa San kalian bertiga dapat mengenaliku, itu membuatku salut sekali Ketiga orang itu tertawa gelak Dua belas tongcu dari Hoa San Pai, berkedudukan tinggi dalam merimba persilatan Sejak kapan kau rela meninggalkan Hoa San, menjadi seorang pengurus rumah? Kihok menyahut hambar Setiap orang punya kemauan sendiri, kalian bertiga tidak perlu banyak bertanya Ketiga orang itu tertawa lagi Jangan macam-macam Yang kau maksudkan majikan itu adalah situa liat HWE, bukan? Bicaralah Mendengar sampai di sini, Luleng semakin yakin bahwa ketiga orang itu adalah Butong Sam Kiam Sedangkan ketua Hoa San Pai adalah liat HWE Chow Su, kedudukannya sangat tinggi dalam merimba persilatan Namun dalam 20 tahun ini, beliau tidak begitu gampang menginjakan kakinya di rimba persilatan Akan tetapi, nada ucapan ketiga orang itu kedengarannya tidak memandang sebelah metu kepada liat HWE Chow Su Kihok mengjelenggelengkan kepala seraya menyaut Kalian bertiga keliru, majikanku bukan liat HWE Chow Su Salah seorang Butong Sam Kiam bernama Mok Bek Yun Dia adalah saudara tertua Ketika dia baru mau bertanya lagi, yang di sampingnya yaitu Mok Chong Hong, saudara kedua sudah tidak sabar lagi Kakak, untuk apa banyak bicara dengan dia? Hoa San Pai memang tidak karuan, lebih baik dia kita habiskan dulu Mok Kui Ih, yang bungsu itu menyelak Betul Dia tidak punya majikan, cuma berlagak dan macam-macam saja Kotak kayu itu pasti menyimpan sesuatu yang amat penting Bagaimana mungkin akan dititipkan kepada orang lain? Mok Apek Yun memberi isyarat kepada kedua adik seperguruannya Kemudian berkata kepada Kihok Kau mendengar itu Kihok tertawa hambar Kalau kalian bertiga mau turun tangan, aku pun tidak Bisa apa-apa Namun kalau kalian bertiga menjadi pecundang, jangan mempersalahkanku Usai Kihok berkata, si kusir mengeluarkan tawa dingin Di saat itulah Butong Sam Kiam sudah mulai bergerak Tampak sinar pedang berkelebatan ke arah Kihok Sungguh cepat sekali gerakan ketiga pedang itu Kemudian ketiga orang itu mundur serentak Sekujur badan Kihok telah terluka oleh ketiga pedang itu Dan darah segarnya pun mengucur Kihok sama sekali tidak berkelit maupun menangkis Kalaupun dia berkelit atau menangkis Juga percuma karena gerakan ketiga pedang itu amat cepat Lihai dan dasyat sekali Menyaksikan kejadian itu Luleng merasa tidak senang akan tindakan Butong Sam Kiam Walau dia pernah bergebrak dengan si kusir sehingga badannya tercambuk Namun Kihok adalah orang yang sedang dicarinya Karena membunuh salah seorang Piawasu Tian H.O.U. Piawokiok Meskipun Butong Sam Kiam telah menyelamatkannya Tapi Luleng berjiwa gagah Maka merasa tidak adil mereka bertiga mengeroyok satu orang Tiga lawan satu, itu tidak adil sama sekali Kalau mau bertarung, satu lawan satu serunya lancang Butong Sam Kiam berpaling Mereka menatap Luleng dengan penuh kegusaran Sedangkan Kihok justru tertawa sambil memandangnya Saudara kecil, terima kasih atas ucapanmu yang gagah itu Dengarlah perkataanku, cepat tinggalkan tempat ini Luleng sungguh salut terhadap sikap Kihok yang Begitu tenang, pertanda orang gagah Luleng masih kecil, maka dia tidak tahu sama sekali Bahwa Kihok begitu tenang karena tahu akan perkembangan selanjutnya Luleng menggeleng-gelengkan kepala aku tidak mau pergi Kihok berpaling ke arah si kusir, lalu memberi isyarat Si kusir berwajah seram itu langsung tertawa dingin Mendadak mencelap ke atas dari tempat duduknya Berputar di udara kemudian melayang turun Di saat bersamaan, terdengar pula suara serp Serp, serp, serp Pecut kuda yang di tangannya telah mengarah Luleng Sungguh cepat dan indah sekali gerakannya pecut itu Luleng terkejut sekali Tanpa ayah lagi dia segera meloncat ke belakang Akan tetapi, ujung pecut kuda itu masih tetap mengarah padanya Sehingga membuat Luleng harus meloncat lebih jauh lagi Tak terasa dia sudah meloncat mundur sekitar 2-30 depa Di saat bersamaan, sekonyong-konyong si kusir itu melesat pergi Kembali ke tempat duduknya Luleng menarik nafas lega Dia bersandar di pohon sambil memandang ke depan Dilihatnya Butong Sem Kiam masih berdiri di situ mengurung Kihok Sedangkan Kihok masih berdiri tak bergeming di tempat itu Dalam hati Luleng tahu Si kusir aneh sama sekali tidak bermaksud mencelakai dirinya Melainkan menuruti perintah Kihok untuk mendesaknya keluar dari tempat itu Seandainya si kusir aneh itu ingin mencelakai dirinya Tidak mungkin pecut kuda itu tidak mengenai badannya Kini melihat Kihok terkurung di situ Dia bermaksud maju Di saat bersamaan, mendadak telinganya menangkap suara harpa yang amat halus Tergerak hati Luleng dan teringat dirinya ketika berada di dalam kereta mewah itu Melihat sebuah harpa kuno dan memetik tali senarnya Justru menimbulkan suara yang amat menggetarkan jantung Kini terdengar suara harpa kuno itu Kedengarannya seperti berasal dari langit Namun Luleng tahu suara itu pasti berasal dari dalam kereta mewah Akan tetapi Kihok telah keluar dari dalam kereta itu Bagaimana mungkin masih ada orang lain di sana? Luleng berpikir sambil memandang Begitu suara harpa mengalun Butong Sam Kya mulai menyerang Luleng amat mengkhawatirkan Kihok Namun setelah diperhatikan dengan seksama Dia justru terheran-heran hingga tak percaya akan pandangannya sendiri Ternyata entah sejak kapan Kihok menghilang dari tempat itu Tau-tau sudah duduk di samping si kusir Sedangkan Butong Sam Kya yang menyerangnya malah saling menyerang teman sendiri Luleng tahu bahwa itu merupakan ilmu pedang tingkat tinggi Setiap jurusnya tak memberi ampun kepada pihak lawan Keheranan dalam hati Luleng semakin jadi Sebab kini Butong Sam Kya malah saling menyerang secara mati-matian Sehingga membuat Meta Luleng menjadi kabur menyaksikan pertarungan itu Luleng tertegun karena mendadak suara harpa itu semakin meninggi Bagaikan laksaan kuda Dan itu membuat hati Luleng tergetar keras Pada waktu bersamaan Butong Sam Kya bergerak Lebih cepat Tersentak hati Luleng dan membatin Butong Sam Kya berkepandaian amat tinggi Namun kini kenapa berubah seperti tidak waras Apakah terpengaruh oleh suara harpa itu? Kalau benar begitu Suara harpa itu tergolong ilmu apa? Kenapa bisa mempengaruhi orang? Di saat ia sedang berpikir Mendadak terdengar suara Terang salah seorang Butong Sam Kya Terhuyung-huyung ke belakang dan pedangnya telah terlepas dari tangannya Akan tetapi dua orang lainnya bergerak cepat Mengayunkan pedang masing-masing ke arah orang itu Yang ternyata Mokwi'ih Ata'ah dia menjerit menyayat hati dan nyawanya melayang seketika Setelah Mokwi'i Lha'binasa Kedua orang itu mulai bertarung lagi Berselang sesaat Gerakan pedang mereka mulai melemah Suara harpa berhenti Kereta mewah itu pun mendadak meluncur pergi Kedua orang itu masih saling menyerang Setelah kereta mewah itu hilang di telan kegelapan Perkelahian mereka barulah berhenti Walau Luleng berada di tempat yang agak jauh Namun dapat melihat kedua bilah pedang itu terlepas dari tangan mereka Kemudian mereka berdua terkulai Luleng tahu bahwa apa yang dilihatnya itu merupakan kejadian yang amat aneh dan besar dalam rimba persilatan Ketika melihat kedua orang itu terkulai Dia segera berlari menghampiri mereka Ternyata mereka berdua telah terluka parah Dada masing-masing berlobang dan darah segartak Henti-hentinya mengucur dari luka itu Di saat bersamaan Tampak kedua orang itu membalikan badan Lalu memandang Luleng Seraya berkata Sa, sahabat kecil Beritahukan kepada Butong Pai Kami bertiga Berkata sampai di situ Metu kedua orang itu mendolik Dan nafasnya pun putus seketika Luleng termangu-mangu Butong Sam Kiamamat terkenal dalam rimba persilatan Namun kini malah mati secara mengenaskan di tempat ini Kalau tidak menyaksikannya dengan metu kepala sendiri Tentu tidak akan percaya apabila orang lain menceritakannya Sebelum menghembuskan nafas penghabisan Mereka berpesan Walau pesan itu tidak lengkap Namun Luleng tahu Mereka berdua menghendakinya ke Butong Pai Mengabarkan tentang kejadian ini Luleng berdiri termangu-mangu dekat ketiga sosok mayat itu Kemudian mengbatin Karena pesan itu mau tidak mau dia harus pergi ke Butong Pai Namun tidak bisa membiarkan mayat-mayat itu tergeletak di situ Harus dikubur Oleh karena itu Dengan sebilah pedang mulailah dia menggali sebuah lubang besar Di saat bersamaan Justru terdengar suara derap kaki kuda menuju ke tempat itu Lalu berhenti Luleng berpaling Dilihatnya seorang lelaki meloncat turun dari kuda Lalu menghambur mendekati mayat-mayat itu Setelah melihat sejenak ketiga sosok mayat itu Dia mendadak menerjang ke arah Luleng seraya membentak Bangsat Kera bagaimana kau melukai ketiga paman guruku usai membentak Lelaki itu mengayunkan goloknya menyerang Luleng Luleng gusar tapi juga ingin tertawa Butong Pai tergolong salah satu partai besar dalam merimba persilatan Namun punya murid yang begitu tak becus berprikir Dia menangkis golok pendeknya Mengeluarkan jurus yang hangcak yun Sepasang puncak menembus sawan Terang suara kedua senjata itu beradu Golok pendek milik Luleng dibuat dari baja murni Walau tidak tergolong golok pusaka Namun golok itu amat tajam Tangkisan Luleng membuat lelaki tersebut terhuyung-huyung ke belakang Bahkan goloknya telah somplak Setelah dapat berdiri Lelaki itu langsung membentak Bangsat kecil, siapa kau? Namaku Luleng Luleng? Laki-laki tertegun Sebab sama sekali tidak pernah mendengar nama tersebut Siapa orang tuamu tanyanya lagi? Tianhao Lusinkong Luleng memberitahukan Hah lelaki itu tampak terkejut dan mendadak meloncat ke punggung kudanya seraya berseru Ternyata Lusinkong bangsat tua itu yang membunuh ketiga paman guruku Usai berseru, dia memacu kudanya Hati Luleng tersentak Kalau tidak menjelaskan padanya, Butong Pe pasti akan salah paham terhadap ayahnya Oleh karena itu, dia melesat pergi mengejar lelaki itu dan berhasil meraih ekor kudanya Luleng berteriak-teriak Butong Sam Kiam saling membunuh Mereka bertiga saling membunuh Lelaki itu mengayunkan goloknya Terdengar suara serp, ekor itu telah putus Luleng terjatuh, tapi masih sempat berteriak-teriak Butong Sam Kiam Omong kosong sahut lelaki itu lantang suruh bangsat tua itu tunggu Butong Pe pasti mencarinya Luleng meloncat bangun, tapi kuda itu sudah jauh sekali Tidak mungkin dapat mengejarnya Lelaki itu memanggil Butong Sam Kiam sebagai paman guru Tentunya dia murid tingkat rendah Tapi dia begitu pulang ke Butong Pe Sudah pasti akan menceritakan yang bukan-bukan Luleng menyesal sekali Karena telah membocorkan identitas dirinya Setelah termangu-mangu sejenak, barulah dia mengubur mayat Butong Sam Kiam Setelah itu Luleng berpikir, akhirnya dia keputusan untuk pulang ke rumah dulu Saat itu sudah tengah malam, Luleng terus melesat ke arah kota Lemcong Tak seberapa lama kemudian mendadak di hadapannya tampak beberapa orang Ada yang tinggi dan pendek Mereka berdiri di tengah-tengah jalan, tak bergerak sama sekali Malam ini, Luleng telah mengalami begitu banyak kejadian aneh yang menegangkan Ketika melihat ada orang, hatinya pun tersentak Ketika dia baru mau memperhatikan orang-orang itu Tiba-tiba ada suatu benda meluncur ke arahnya Luleng tahu adanya gelagat tidak baik Dia langsung mengayunkan golok pendeknya untuk menangkis Namun benda itu amat lembut sekali, tidak mempandi bacok dan Luleng pun merasa matanya gelap Ternyata benda itu telah menutupi dirinya Betapa gusarnya Luleng, dia langsung membentak-bentak Sobat dari mana, kenapa melakukan serangan gelap terdengar suara tawa dingin dan terkekeh-kekeh Suara tawa itu bernada seperti menangis dan sungguh tak sedap didengar Sampai waktunya, kau akan tahu sendiri, sabarlah sedikit Luleng bertambah gusar Dia merasa dirinya terjaring oleh jala, maka dia meronta-ronta Tapi kemudian, dia merasa berkesemutan, ternyata salah satu jalan darahnya telah tertotok Kini bocah ini sudah jatuh di tangan kita Ayahnya pasti akan menyerahkan kotak kayu itu kepada kita Kata salah seorang dari mereka Tentu Namun berdasarkan maksud kau cu Alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengantar bocah ini ke istana setan pak bongsan Barulah membuat rencana sahut yang lain Beberapa orang segera mengangguk Tidak salah Luleng merasa badannya terangkat ke atas, lalu dibawa pergi Gelap gulita di dalam jala itu, sama sekali tidak dapat Membedakan timur, barat, utara maupun selatan, juga tidak tahu siapa mereka Dia hanya mendengar pak bongsan, dan itu membuatnya tertegun Sebab di pak bongsan terdapat gelolongan sesat Istana setan merupakan tempat tinggal si setan sengling Beberapa saat kemudian, Luleng merasa agak terang di luar Dia tahu bahwa saat itu hari sudah terang Dia mulai menghimpun hawa murni, namun tiada gunanya sama sekali, maka dia pasrah Hingga malam, dia dapat bahwa dirinya masih dalam perjalanan Tiba-tiba terdengar salah seorang diri mereka berkata Jangan sampai bocah ini mati kelaparan, buka saja totokan itu Tapi, sahut salah seorang lainnya ragu-ragu Jangan khawatir, dia berada di dalam jala pusakaku, tidak mungkin bisa melarikan diri Buka saja totokan itu, kata salah seorang yang lainnya lagi sambil tertawa Luleng bergirang dalam hati Di saat bersamaan, dia pun merasa punggungnya ditepuk orang Seketika itu juga sekujur badannya menjadi ringan dan dapat bergerak Sehingga membuatnya meronta-ronta ingin keluar dari jala tersebut Terdengar orang berkata Bocah, jangan terus meronta, sebab sama juga mencari penyakit Luleng berpikir, percuma dia meronta-ronta Karena tak dapat lolos dari jala pusaka itu Lebih baik pasrah dan terserah mereka mau membawanya kemana Tak beberapa lama, justru ada makanan kering masuk ke dalam jala pusaka itu Entah dimasukkan dari mana Luleng memang sudah lapar Maka langsung menyantap makanan kering itu dengan lahap sekali Setelah kenyang, dia memejamkan Matthew untuk tidur Hari berikutnya ketika Luleng merasa haus Jala itu dicemperlungkan ke sungai Sesudah dia puas minum, jala itu diangkat Kini dia sama sekali tidak tahu dirinya berada di mana Hanya tampak agak terang di luar Pertanda hari sudah siang Kalau gelap berarti hari sudah malam Tak terasa sudah melakukan perjalanan empat hari lamanya Dalam waktu empat hari itu Luleng sama sekali tidak tahu dirinya jauh ke tangan siapa Juga tidak tahu dirinya akan dibawa kemana Empat hari lalu dia dijaring ke dalam jala itu Dan sejak itu pula seperti dirinya dipisahkan dengan dunia Dia hanya tahu bahwa yang membawanya tidak hanya satu orang Melainkan beberapa orang Akan tetapi, dalam perjalanan mereka sama sekali tidak pernah berbicara Maka Luleng tidak tahu identitas mereka Dia pun merasa, kadang-kadang berada di dalam kereta Di punggung kuda, melalui rimba, lembah dan jalan yang berliku-liku Suatu kali dia pun merasa bergoyang-goyang Ternyata berada di dalam perahu Luleng yang berada di dalam jala Hanya bisa pasrah, tidak dapat berbuat apa-apa Pada sore di hari keempat, mendadak Luleng merasa berhenti Di saat bersamaan, terdengar suara menderuduru Yaitu suara angin yang amat menusuk telinga Luleng tahu, mungkin akan terjadi suatu perubahan Maka, dia terus pasang kuping untuk mendengar penuh perhatian Mendadak di depan mata, muncul sedikit cahaya Sepertinya cahaya obor, bukan cahaya mentari Walau ada sedikit cahaya di depan matanya Namun Luleng sama sekali tidak bisa melihat apapun Tak seberapa lama kemudian, terdengar suara lonceng Yang amat nyaring memekakkan telinga Teng, teng, teng Luleng tidak tahu apa yang terjadi Berselang sesaat, terdengar suara ser, ser Dia diangkat orang lagi menuju depan Di depan mata menjadi gelap kembali Terasa angin dingin menerpa-nerpa Dan kemudian terdengar suara batuk Merasakan suasana yang meremangkan bulu roma di sekitar tempat itu Luleng dapat menerka bahwa dirinya berada di dalam sebuah goa Di dalam goa itu terdengar suara batuk Kedengarannya memang aneh dan menyeramkan Bahkan membuat Luleng merinding Juga merasa tegang Tak lama kemudian Luleng merasa dirinya ditaruh ke bawah Lalu mendengar suara langkah meninggalkannya Luleng tahu bahwa kini dirinya mereka tinggalkan seorang diri Itu membuatnya merasa takut, cemas dan gelisah Maklum Usia Luleng masih kecil Tentunya punya perasaan takut Oleh karena itu Dia berusaha bangkit berdiri Mendadak jala itu terbuka sendiri Dapat dibayangkan Betapa gembiranya hati Luleng Namun dia merasa heran Kenapa orang-orang itu membawanya ke tempat itu Lalu meninggalkannya begitu saja Kini Luleng telah bebas Tentunya dapat melihat Sebetulnya tempat apa ini Dia berusaha menenangkan hatinya Kemudian digenggamnya golok pendek yang diselipkan di pinggangnya Dia mulai menengok ke sana kemari Tapi tidak dapat melihat apapun Karena tempat itu gelap gulita Dia hanya dapat merasakan Adanya angin dingin yang menerpa-nerpa wajahnya Luleng berteriak beberapa kali Namun tiada sahutan sama sekali Hanya terdengar suaranya sendiri yang berkumandang Dapat diketahui bahwa dirinya berada di dalam sebuah goa Beberapa saat kemudian matanya perlahan-lahan dapat melihat dalam kegelapan itu Dia telah melihat sesuatu Dan itu membuat keringat dinginnya langsung mengucur Bahkan dia lalu berdiri mematung Tak berani bergerak sama sekali Ternyata entah berapa banyak orang tinggi dan pendek berdiri di sekitarnya Padahal sebelumnya Luleng mengira bahwa dirinya berada di dalam goa itu seorang diri Maka dia merasa takut Kini dia melihat begitu banyak orang berdiri di sisinya Bukannya menjadi berani Tapi sebaliknya malah bertambah takut Seketika itu juga hatinya terasa dingin Dan sekujur badannya menjadi lemas Sehingga membuatnya nyaris tak kuat menggenggam golok pendeknya Tak berapa lama, barulah hatinya merasa agak tenang Kemudian mendadak dia memekik keras sambil Mengayuhkan golok pendeknya Ser dikeluarkannya jurus henghang sin ih Angin melintang hujan miring Untuk menyerang orang-orang itu Lu sin kong ahli ilmu golok Sudah barang tentu Luleng pun mahir ilmu golok Maka, serangannya itu amat lihai dan dasyat Akan tetapi, dia tidak melihat orang-orang itu bergerak Juga tidak berkelit sama sekali Terang Golok pendeknya berhasil membacok orang itu Bersamaan dengan terdengarnya suara terang Terpercik juga bunga-bunga api Sehingga membuat tempat itu agak terang Luleng pun segera melihat Hah dia menjerit kaget dan golok pendeknya terlepas dari tangannya Kemudian dia menutup mukanya sambil menjerit-jerit ayah Ibu Badannya termundur beberapa langkah Menubruk sosok yang berdiri di belakangnya Cepat-cepat Luleng membungkukan badannya Untuk menyambar golok pendek itu Tetapi dia justru sudah tiada keberanian untuk bangun lagi Ternyata ketika golok pendeknya membacok Mengeluarkan suara terang dan mengeluarkan percikan bunga api Itu membuat Luleng terkejut bukan main Karena dia tahu Kalau golok pendeknya tidak membacok batu Tentunya tidak akan begitu kejadiannya Berarti yang berdiri di sekitarnya itu semuanya patung batu Maka tidak perlu ditakuti Namun ketika terjadi percikan bunga api Dia melihat wajah-wajah yang menyeramkan Wajah-wajah itu bukan wajah patung batu Melainkan wajah manusia Bagaimana menakutkan wajah-wajah itu Sesaat itu sulit diuraikan dengan kata-kata Sehingga membuatnya merinding dan tanpa sadar Dia pun menjerit ketakutan memanggil kedua orang tuanya Luleng telah menggenggam golok pendeknya Tapi posisinya tetap jongkok di tempat itu Sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukannya Di saat itulah Terdengar suara tawa dingin berasal dari empat penjuru Bahkan kedengaran amat jauh Juga seakan keluar dari mulut orang yang berwajah menyeramkan tadi Lama sekali barulah Luleng berdiri tegak Kemudian bertanya Si, siapa kau? Tiada sahutan Namun suara tawa dingin itu masih terdengar Sesaat kemudian suara tawa itu berhenti Dan dalam waktu yang bersamaan Tiba-tiba di depan matanya muncul seberkas sinar terang Saat itu Luleng tahu bahwa dirinya telah mengalami berbagai macam kejadian aneh Apabila dia dapat meloloskan diri dan menceritakan kepada orang lain Mungkin tiada seorang pun akan mempercayainya Lagi pula saat tiada seorang pun akan menyelamatkannya Kecuali dia menyelamatkan dirinya sendiri Tiada orang lain akan kegawa itu untuk menyelamatkannya Perlahan-lahan dia menunggakan kepala Memandang ke depan Dia tertegun Ternyata di hadapannya Sejauh lima depaan terdapat cahaya lampu berbentuk bulat bergoyang-goyang di tengah udara Cahaya lampu itu kehijau-hijauan Mirip api setan Sehingga membuat Luleng menjadi merinding Katakanlah itu api setan Namun telah menerangi tempat itu Maka Luleng dapat melihat jelas keadaan di sekitarnya dan di mana dia berada Memang tidak salah Ternyata dia berada di dalam sebuah goa Tersorot oleh cahaya lampu itu Sehingga dinding-dinding goa memantulkan sinar remang-remang Akan tetapi Goa itu telah kosong Orang-orang wajah menyeramkan yang berdiri di tempat itu tadi Kini telah menghilang entah kemana Luleng mengerutkan kening Apa yang dilihatnya tadi mungkinkah hanya merupakan halusinasinya Tapi dia segera tahu bahwa itu bukan halusinasi Sebab apa yang terjadi tadi masih terasa dalam benaknya Apabila itu hanya merupakan suatu halusinasi Tentunya tidak akan merasa begitu Luleng berusaha menerangkan hatinya Kemudian berpikir Sebelumnya terdengar suara batuk Kemudian suara tawa dingin Itu pertanda ada orang di tempat itu Kalau dia terus ketakutan Bukankah akan ditertawakan orang? Berpikir sampai di situ Rasa takutnya berkurang Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya Tempat apa ini? Kenapa kalian membawaku kemari? Ayo! Cepat lepaskan aku! Setelah Luleng berteriak berulang kali Barulah terdengar suara tawa dingin yang amat menyeramkan Bersamaan itu Cahaya lampu yang bergantung di tengah udara pun mulai menari Sesungguhnya Luleng sudah merasa heran Bagaimana mungkin cahaya lampu itu bisa bergantung di tengah udara Kini dia bertambah heran dan terkejut Karena cahaya lampu itu menari-nari Tak seberapa lama, suara tawa dingin itu berhenti Namun kemudian disusul oleh suara orang bernada parau Kaukah Luleng? Suara itu mengalun Cahaya lampu itu pun menari lebih cepat Cahaya lampu itu menerangi goa itu Tapi Luleng tidak melihat apapun Suara itu kedengarannya seperti berasal dari cahaya lampu tersebut Cahaya lampu bisa berbicara Itu memang tak masuk akal dan amat aneh Luleng telah mengalami berbagai macam kejadian aneh Maka tidak merasa aneh lagi tentang itu Tidak salah sahut Luleng aku Luleng, siapa kau? Terdengar suara tawa dingin lagi Lalu menyusul suara sahutan Siapa aku? Bukankah kau sudah melihatnya? Kenapa masih bertanya? Luleng mendengarkan dengan penuh perhatian Namun tetap tidak dapat memastikan Suara itu berasal dari mana Tapi nadanya kedengaran bahwa yang berbicara itu Adalah cahaya lampu tersebut Luleng tidak merasa takut Sebaliknya malah merasa amat gusar Apa maksudmu menyamar sebagai setan terdengar suara tawa gelak? Haha Luleng, tahukah kau? Nyawamu telah berada di telapak tanganku? Luleng langsung membentak Kentut Kenapa kau tidak berani memunculkan diri bertarung denganku? Terdengar suara sahutan Kepandaianku sudah mencapai tingkat tertinggi Kau tidak dapat melihat diriku Bahkan kau pun tidak tahu jejaku Cobalah kau pikir Apakah kau lawanku? Lagi pula tadi aku telah berubah seribu macam Kau sama sekali tidak tahu Walau usia Luleng masih kecil Tapi tidak seperti anak sebayanya Mudah dibohongi Dia tahu bahwa orang yang bersuara itu memang berkepandaian amat tinggi Namun orang itu bisa berubah seribu macam Itu omong kosong belaka Luleng tidak mempercayainya Dia tertawa dingin Kemudian berkata Kau tidak perlu omong yang bukan-bukan Aku tidak akan percaya Hening sejenak suasana tempat itu Kemudian terdengar suara tawa dingin lagi Aku mau bertanya Inginkah kau meninggalkan goa ini berkumpul kembali dengan kedua orang tuamu Luleng segera menyaut Tentu, cepatlah lepaskan aku Itu tidak sedemikian Gampang suara itu mengalun lagi Kau harus mengabulkan satu hal Barulah ku lepaskan Ketika bercakap-cakap dengan orang yang tak kelihatan itu Luleng memperhatikan keadaan di sekitarnya Selain apa yang dilihatnya tadi Di dalam goa itu tidak tampak apapun Juga tidak terlihat tempat aneh Namun itu malah amat menyeramkan Mungkin dikarenakan ada angin dingin berhembus-hembus di tempat itu Yang lebih aneh lagi adalah cahaya lampu itu Masih tak henti-hentinya menari-nari di tengah udara Kini nyali Luleng sudah bertambah besar Maka dia segera bertanya Hal apa? Katakanlah terdengar suara sahutan Kedua orang tuamu Luleng tidak menunggu suara itu berlanjut Mendadak dia melesat ke arah cahaya lampu Diayunkannya golok pendeknya mengeluarkan jurus meteor Mengejar bulan untuk menyerang cahaya lampu itu Ternyata dalam hatinya telah mengambil suatu keputusan Harus tahu jelas kenapa cahaya lampu itu terus menari-nari Suara itu berhenti dan di saat golok pendek itu hampir menyentuh cahaya lampu tersebut Tiba-tiba cahaya lampu itu meluncur ke atas Lalu berhenti di langit-langit goa Setelah itu, suara tadi terdengar lagi Bocah busuk, kau ingin melawanku Bukankah berarti kau bermimpi di siang hari bolong? Luleng segera berhenti lalu mendongakan kepalanya Tinggi goa itu hampir 3-4 depa Karena merasa ginkangnya tidak bisa mencapai langit-langit goa Maka dia berteriak Aku benci cahaya lampu itu Kau boleh melanjutkan sembelari berkata Otaknya terus berputar untuk mencari Ide yang bagus Terdengar suara itu melanjutkan Belum lama ini, kedua orang tuamu menerima suatu titipan yang harus diantar ke Suce Owu Tentang itu, kau sudah tahu, bukan? Mendengar itu, hati luleng tergerak Kalau aku tahu lalu kenapa? Ada baiknya kau tahu sahut orang yang tak kelihatan itu Aku punya sepucuk surat Kau harus sampaikan kepada kedua orang tuamu Setelah meninggalkan tempat ini Kau harus segera pergi mencari kedua orang tuamu Sebelum mereka tiba di Suce Owu Surat ini sudah harus disampaikan kepada mereka Kalau tidak, kau pasti mati Luleng menyaut Itu bagaimana mungkin? Kini diriku berada di mana aku sama sekali tidak tahu Kedua orang tuaku berangkat dari rumah Tentunya lebih cepat tiba di Suce Owu Tidak mungkin aku dapat menyusul mereka Terdengar suara tawa gelak Hahaha Kau tidak perlu cemas Dalam beberapa hari ini Kau terus melakukan perjalanan Dan kini sudah berada Di sekitar Suce Owu Asal kau keluar dari goa ini Sudah berada di luar kota Suce Owu Kau boleh menunggu kedua orang tuamu Luleng tertegun Hanya terdengar suara tidak kelihatan orangnya Di dalam goa ini hanya terdapat cahaya lampu dan dirinya sendiri Entah bersembunyi di mana orang itu Suaranya agak bergema Pertanda dia berada di dalam goa ini Kenapa tidak mau mengabulkan syaratnya itu? Setelah menerima surat tersebut Bukankah ia akan melihat orang itu? Lagipula asal bisa meninggalkan goa ini Setelah bertemu kedua orang tuanya Biar kedua orang tuanya yang mengambil keputusan Berpikir sampai di sini Luleng manggut-manggut seraya berkata Baik, aku setuju Di mana surat itu Cepat serahkan kepadaku Terdengar suara itu lagi Bocah, ketika kau memasuki goa ini Tubuhmu telah terkena racun Kalau kau berani macam-macam Pasti akan tersiksa Luleng tidak sabaran Di mana surat itu Kenapa kau tidak sabaran Terdengar suara sahutan Luleng menganggap Orang itu akan menyerahkan surat kepadanya Tentunya harus memunculkan diri Akan tetapi Mendadak melayang sebuah amplop merah Kemudian jatuh di hadapannya Luleng tertegun Di saat bersamaan suara itu Mengalun Cepat ambil surat itu Dan ikuti cahaya lampu Dari awal hingga kini Luleng tetap tidak tahu Siapa yang membawanya kemari Juga tidak tahu Siapa orang yang berbicara dengannya Apa boleh buat Dia harus menuruti perkataan orang itu Segera memungut surat tersebut Tampak cahaya lampu itu Merosot ke bawah Kemudian bergerak ke depan Luleng cepat-cepat Mengikuti cahaya lampu itu Tampak cahaya lampu itu Menikung ke sana kemari Tak seberapa lama kemudian Sudah tampak sebuah pintu besi Luleng tidak perlu membukanya Karena pintu besi itu Sudah terbuka sendiri Di saat bersamaan Cahaya lampu itu Padam seketika Di dalam goa itu Luleng mengalami beberapa keanehan Walau dirinya tidak mengalami kecelakaan Namun suara itu mengatakan Bahwa dirinya telah terkena racun Ketika memasuki goa itu Benar atau tidak Luleng tidak mengetahuinya Yang jelas kini sudah ada jalan keluar Itu membuatnya girang sekali Dia langsung melesat keluar Melalui pintu besi itu Tak seberapa lama Setelah Luleng keluar dari pintu besi tersebut Mendadak terdengar suara blam Ternyata pintu besi itu Telah tertutup kembali Luleng tertegun Lalu dia berpaling ke belakang Seketika dia terbelalak Sebab yang dianggapnya Sebagai pintu besi itu Ternyata sebuah batu yang menonjol Dan di situ tampak juga pepohonan Dia menongakan kepala Ternyata dirinya berada di Pengah-tengah gunung Puncak gunung itu tidak begitu tinggi Dan di sana terdapat sebuah jalanan kecil Menyaksikan semua itu Luleng bergumam Apakah aku berada dalam mimpi? Dia bergumam di tempat yang amat sepi Justru tak tersangka sama sekali Mendadak terdengar suara sahutan Kau tidak berada dalam mimpi Tanpa menoleh Luleng langsung mengayunkan Golok pendeknya ke belakang Ser Kemudian tak bersuara lagi Sepertinya golok pendeknya Telah ditangkap orang Luleng tersentak kaget Dan segera menoleh Dugaannya tidak meleset Tampak seorang berbadan tinggi besar Mukanya ditutupi kain hitam Terlihat pula jarinya Menjepit golok pendek itu Bukan main terkejutnya Luleng Orang itu pun berkata Jangan takut Aku tidak akan mencelakaimu Berdasarkan ilmu silatmu itu Bagaimana mungkin kau dapat melawanku? Suaranya agak lembut Membuat Luleng berlega hati Tapi dia juga merasa heran Karena baru keluar dari goa itu Justru berjumpa orang tersebut di tempat ini Kau, kau adalah orang tadi yang berbicara denganku di dalam goa? Orang itu tertawa Tentu bukan Aku bermarga Tem Kau boleh memanggilku Paman Tem Paman Tem kenal kedua orang tua ku Tanya Luleng Orang yang memakai kain penutup muka itu Menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak kenal kedua orang tuamu sahutnya Oh ya Apakah Paman Tem pernah memasuki goa itu? Kalau aku tidak berada dalam mimpi Bagaimana mungkin pintu besi itu bisa hilang setelah aku keluar? Kalau diberitahukan, itu tidak akan aneh lagi Di luar pintu besi itu terdapat sebuah batu Setelah pintu besi itu tertutup kembali Otomatis tidak kelihatan lagi sahut orang itu Luleng manggut-manggut Oh 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 Ternyata begitu Paman Tem, ketika aku berada di dalam goa Mula-mula aku melihat begitu banyak orang berdiri di situ Tapi kemudian kenapa tidak tampak satu pun? Orang itu menghela nafas Aku tidak begitu jelas tentang itu Namun yang pasti apa yang kau lihat di dalam goa itu Bukanlah setan iblis sahutnya Luleng tertawa Aku tentu tidak percaya kalau itu setan iblis Kalau benar itu setan iblis Bagaimana mungkin akan menitipkan sepucuk surat untuk ayahku? Orang itu menatap luleng dalam-dalam Lama sekali barulah bersuara Kau memang berani dan bernyali Apa yang kau lihat di dalam goa itu Sama sekali tidak membuatmu takut Aku kagum kepadamu Pujian itu membuat wajah luleng kemerah-merahan Karena ketika berada di dalam goa itu Dia justru merasa takut setengah mati Orang itu berkata lagi Aku memang kenal dia Tapi aku justru tidak bisa memberitahukan siapa orang itu Bolehkah kau berikan padaku surat itu? Luleng mengerutkan kening Paman Tem Orang itu tertawa Legakanlah hatimu Aku sudah bilang tadi Tidak akan mencelakai dirimu Kalau aku mau mencelakaimu Bukankah aku bisa merebut surat itu? Asal kau berikan surat itu kepadaku Tentunya bermanfaat bagi kedua orang tuamu Hati luleng tergerak Bagaimana kedua orang tuaku sekarang Orang itu menyaut Mereka berdua sudah meninggalkan lemcong Namun sepanjang jalan banyak orang mencari mereka Maka perjalanan mereka menjadi terhambat Aku harus pergi memberitahu mereka Bahwa bencana sudah menjelang datang Luleng tertegun mendengar ucapan orang itu Kedua orang tuaku akan menghadapi bencana Kemudian luleng menggeleng-gelengkan kepala Tidak mungkin Sebab kepandaian kedua orang tuaku amat tinggi Bagaimana mungkin akan menghadapi bencana? Orang itu menghela nafas panjang Lalu menepuk bahu Luleng seraya berkata Usiamu masih kecil Maka tidak tahu Kali ini yang terseret ke dalam urusan itu Rata-rata merupakan kaum rimba persilatan yang berkepandaian tinggi sekali Kalau kedua orang tuamu tidak mundur sekarang Pasti akan celaka Luleng amat cerdas Setelah bercakap-cakap dengan orang itu Dia tahu bahwa orang itu berhati bajik Bukan orang jahat Paman tem Urusan itu apakah mengenai barang titipan orang Yang harus diantar ke suceo Orang itu manggut-manggut Tidak salah, memang urusan itu Ah-ah-ah-ah Kedua orang tuamu demi menjaga reputasi Kalau tidak Bagaimana mungkin akan diperalat orang menempuh bahaya? Luleng sudah mulai tahu akan awal dari urusan itu Namun justru merasa heran Paman tem Sebetulnya urusan apa itu? Bolehkah aku tahu? Saat ini Aku pun tidak begitu jelas Tapi aku percaya urusan itu pasti akan jernih sahut orang itu Setelah mendengar ucapan itu Luleng tidak banyak bertanya lagi Luleng, serahkan dulu surat itu kepadaku Kata orang itu lagi Luleng berpikir sejenak Kemudian menyerahkan surat itu kepada orang tersebut Setelah menerima surat itu Orang tersebut melambaikan tangannya Mari kita bakal bersama katanya sambil mengeluarkan surat itu dari amplopnya Luleng mendekatinya Lalu ikut membaca Surat itu berbunyi demikian Lucong Piao tahu Kali ini kau mendapat titipan dari orang Berdasarkan reputasi temmu Tentunya aku tidak berani bertindak sembarangan Tapi kini Putramu telah terkena racun Di kolong langit ini Hanya aku seorang yang dapat memunahkan racun itu Kalau kau tidak menyerahkan barang itu kepada putramu Agar dibawa kemari Nyawa putramu pasti melayang Harap pikirkan baik-baik Di dalam surat itu tidak tertera nama penulisnya Seusai membaca surat itu Luleng termangu-mangu Lama sekali barulah membuka mulut Paman Tem Sungguhkah aku telah terkena racun Orang itu menggelengkan kepala Tentu tidak Sebab aku tahu hatinya tidak jahat Tidak akan mencelakai orang jawabnya Usai berkata Orang itu menghela nafas panjang seraya bergumam Kukira dia tidak berambisi sama sekali Tidak taunya dia justru ingin keluar Melakukan sesuatu Luleng tertegun memandangnya Paman Tem Siapa dia? Orang itu menghela nafas panjang Ah 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 Surat ini tidak perlu kau berikan kepada kedua orang tuamu Luleng segera bertanya Kalau begitu Aku sungguh tidak akan mengalami sesuatu yang di luar dugaan Orang itu tertawa Legakanlah hatimu Bagaimana mungkin aku akan membohongimu Kau ikut aku Aku akan mengajakmu menemui kedua orang tuamu Betapa girangnya Luleng Oh Kedua orang tuaku berada di sekitar sini Tanyanya Tidak salah Mari ikut aku Orang itu menjulurkan tangannya untuk menarik Luleng Lalu meninggalkan tempat itu Begitu orang itu menariknya Seketika juga Luleng mendengar suara yang menderu-deru melewati telinganya Ternyata orang itu menggunakan gingkang Berselang beberapa saat kemudian Orang itu mendadak berhenti Dan mengeluarkan suara bernada heran Eh kemudian berkata kau tunggu di sini Jangan sekali-kali mengeluarkan suara Juga tidak boleh bergerak sembarangan Luleng tahu orang yang memakai kain penutup muka itu Merupakan orang tingkatan tua dalam merimba persilatan Maka dia amat mempercayainya Karena itu Dia segera bersandar di sebuah pohon Tampak orang itu melesat ke depan Ternyata di depan sana berdiri dua orang berpakaian aneh Memakan topi tinggi lancip Kedua orang itu ternyata si setan hitam dan si setan putih Anak buah si setan sengling Berarti saat itu Luleng dan kedua orang tuanya cuma terpaut setengah mil Sayang sekali Luleng tidak tahu tentang itu Begitu pula kedua orangnya Juga tidak tahu akan hal tersebut Sementara Luleng tetap berdiri di ang di bawah pohon Tidak berani bergerak sama sekali Tak seberapa lama kemudian Mendadak terdengar suara siulan dari goa itu Tiga kali siulan panjang dan dua kali siulan pendek Sebelum suara siulan itu lenyap Luleng sudah melihat sosok bayangan berkelebat begitu cepat ke arahnya Begitu sampai di hadapan Luleng Bayangan itu pun berhenti seraya berkata Cepat! Kau cepat pergi! Cepat! Cepat! Nada suara itu begitu gugup Membuat Luleng terheran-heran Paman Trem tidak mau pergi menemui kedua orang tuaku Orang itu menyaut Sementara ini tidak perlu Cepatlah kau pergi ke Suceou seorang diri Dan sampai di Suceou Kau tidak usah kemana-mana Malam harinya kau ke Ho Uyok dan bersembunyilah di balik sebuah batu Kalau melihat seorang gadis muncul di sana Dia adalah putriku bernama Trem Goatwa Beritahukan kepada aku bahwa aku yang menyuruhmu ke sana menunggunya Dia pasti akan mengatur segalanya untukmu Jangan membuang waktu di tengah jalan Cepatlah! Pergi! Usai berpesan demikian Orang itu melesat pergi tanpa menghiraukan Luleng lagi Namun Luleng tahu Itu amat penting Sebab nada suara orang itu kedengaran tak begitu tenang Maka Luleng tidak membuang waktu lagi langsung melesat pergi menuju selatan Tak seberapa lama kemudian Luleng mendadak berhenti Ternyata dia teringat apa yang dikatakan orang itu Bahwa kedua orang tuanya berada di sekitar tempat itu Mungkin mereka juga sedang menuju Suceou Itu berarti sejalan Kenapa tidak meninggalkan surat Agar kedua orang tuanya tahu dirinya sedang menuju Suceou Dengan adanya pikiran itu Maka Luleng mengeluarkan selembar kertas Lalu membakar sebatang ranting Setelah itu Dia menulis dengan ranting yang hangus itu berbunyi demikian Ayah, Ibu Aku ke Suceou Harap tidak mencemaskan Ananda Sembah sujud Luleng Usai menulis Dia memanjat sebuah pohon Kemudian mengambil golok pendeknya untuk menancapkan surat itu di pohon tersebut Kalau kedua orang tuanya melalui jalan itu Pasti akan melihat surat yang tertancap di pohon tersebut Luleng meloncat turun dari pohon itu Lalu melanjutkan perjalanan menuju kota Suceou Setelah Luleng meninggalkan tempat itu Lusinkong dan Sebonet Nio memang menemukan golok pendek dan surat itu Akan tetapi Lusinkong dan Sebonet Nio justru tidak melihat apa yang dituliskan Luleng di dalam surat tersebut Sebab ketika mereka berdua menemukan golok pendek dan surat itu Ternyata tulisan yang di dalam surat itu telah dihapus Orang yang menghapus tulisan itu Seakan tidak berharap Lusinkong dan istrinya tahu Luleng masih hidup Karena itu akan menimbulkan suatu bencana Hanya saja Lusinkong dan istrinya tidak berpikir tentang itu Sementara Luleng terus berlari ke kota Suceou Lalu mencari H.O. Uyok dan kemudian bersembunyi di balik sebuah batu besar Tak lama muncullah seorang gadis Dia mengira gadis itu adalah Tem Goatwa Namun justru Hon Giyok Xia Sehingga menimbulkan begitu banyak masalah Semua itu telah diceritakan di atas O.O.D. W.O. Kini Luleng tergeletak di dalam perahu Semua kejadian yang menimpanya setelah meninggalkan rumah Dipikirkan kembali secara sekusama Malah membuat pikirannya semakin kacau Sedangkan sekujur badannya telah terluka Sehingga tanpa sadar dia merintih-rintih Si gendut menjulurkan kepalanya ke dalam Lalu berkata sambil tertawa Bocah Ketika aku melihatmu di menara H.O. Uyok Kau merupakan anak yang gagah dan tabah Kenapa kini malah terus merintih Tidak dapat menahan rasa sakit Wajah Luleng memerah Paman gendut Walau kalian telah menyelamatkan dan Membawa geriku kemari Tapi apakah lukaku ini bisa sembuh? Si gendut tertawa Haha Jangan omong kosong Omong kosong Luleng tidak mengerti Namun ketika baru mau bertanya Si gendut sudah melanjutkan ucapannya Meskipun kami bertujuh Tidak memiliki kepandayan Menerobos langit dan menyusup bumi Namun kalau lukamu tidak dapat kami sembuhkan Masih mau jadi orang apa? Kini Luleng sungguh berlega hati Di saat bersamaan terdengar orang bersenandung di darat Dahulu ada tujuh orang di rimba bambu Siang malam bermabuk-mabukan dan bergembira ria Kini tujuh orang disebut tujuh dewa rimba bambu Berpelesir di kolong langit Tahukah Anda Kesenangan merupakan lautan kesengsaraan Lautan kesengsaraan adalah kesadaran Kesengsaraan dan kesadaran bukan merupakan dua hati Seseorang bersenandung Beberapa orang bertepuk-tepuk tangan mengiringi suara senandung itu Makin lama suara senandung itu makin mendekat Setelah mendengar suara senandung itu Tahulah Luleng bahwa keenam orang lain telah tiba Di saat itu terdengar suara seruan lantang Kakak tertua Kami sudah membawa berbagai macam obat luka Si gendut segera menyaut Kalian masih belum mau kemari Tunggu apa di darat orang itu berkata lagi Kami menunggu orang itu di menara Haoyok Malam ini mau kemari mencari kita Apakah kita tidak perlu bersiap-siap? Si gendut tertawa Kini matahari masih bergantung di langit Untuk apa mencemaskan urusan di malam hari? Cepat naik ke perahu berunding dan mabuk bersama Salah seorang tertawa gelap Hahaha Sambutlah ini arak istimewa Tampak suatu benda melayang ke arah perahu Sementara Luleng mendengar percakapan itu Dan hatinya tertarik sekali Dia menahan rasa sakit sambil bangkit berdiri Kemudian memandang keluar melalui sebuah jendela kecil di dinding perahu Keenam orang itu berwajah belas kasih Begitu melihat mereka Luleng terkesan baik Si gendut menyambut sebuah hollow tua Semacam kendi Lalu meneguknya Ternyata hollow itu berisi arak Luleng berdiri tak lama Mendadak terdengar suara teguran halus Bocah, kenapa kau tidak merawat lukamu Malah sembarangan bergerak Orang itu berjalan ke dalam perahu Tadi orang itu berdiri di darat Walau perahu itu berada di pinggir telaga Namun masih berjarak 7-8 di padari darat Namun hanya sekali mencelat orang itu sudah sampai di Perahu Begitu sampar di dalam perahu Dia segera menjinjing Luleng keluar Sekujur badan Luleng langsung terasa sakit lagi Namun dia berkertak gigi Tidak mengeluarkan suara rintihan Oleh karena itu wajahnya meringis-ringis Luleng memandang orang itu Dandanannya seperti sastrawan Dan mengenakan pakaian hijau yang kumal Orang itu merenggangkan tangannya Buk Luleng jatuh di geladak Walau orang itu tidak menggunakan tenaga Namun Luleng merasa sakit sekali Matanya berkunang-kunang sehingga membuatnya nyaris pingsan Kalau Luleng tidak tahu ketujuh orang itu yang menyelamatkannya di menara Haoyok Tentunya akan mengira sastrawan itu ingin membantingnya mati Meskipun begitu Dia tetap merasa heran akan tindakan sastrawan itu Namun dia menggigit bibir Sama sekali tidak mengeluarkan suara Sastrawan itu tersenyum seraya berkata Bocah ini sungguh keras hati Luar biasa sekali Sembari berkata dia mengangkat badan Luleng Lalu dilempar ke atas setinggi tiga delpaan Ketika badan Luleng merosot ke bawah Dia tidak menyambut malah melangkah mundur Sehingga Luleng menjerit tak tertahan Apabila badannya terhempas di geladak Tulang-tulangnya pasti remuk Dia ingin berjungkir balik Tapi di saat bersamaan Terdengar beberapa orang yang ada di darat itu Berkata serentak Bocah, jangan sembelarangan bergerak Tahan sakit Keberuntunganmu telah tiba Ucapan itu membuat hati Luleng tergerak Maka ia tidak berjungkir balik Membiarkan badannya terhempas di geladak Buuu Bukan main sakitnya Tulang-tulangnya pun terasa remuk Walau Luleng tidak merintih Namun air matanya justru meleleh Saking menahan rasa sakit Sastrawan itu tersenyum Kemudian merogoh ke dalam bajunya Untuk mengeluarkan sebatang pit Pencil Cina yang ujungnya terdapat semacam bulu Dia langsung mencoret-coretkan pitnya di wajah Luleng Tau-tau jalan darah Siang Sing, Cheng Hu, Sihtiok Hong Dan beberapa jalan lain di wajah anak itu telah tertotok Luleng merasa setiap jalan darah itu berkesemutan Tapi terasa hangat pula Sehingga merasa nyaman sekali Sampai jumpa di video selanjutnya